Pendekar laknat jelit 2. Kilat lawan tengkorak. Cuk Yukong terkesiap. Dahulu ilmu pukulan Tai Siang Chiang yang dimainkan mendiang pengemis tengkorak, tidaklah sedasyat yang dilancarkan Xiao Leong saat itu. Tetapi kesaktian orang berkerudung itu pun bukan olah-olah. Memang pada saat menghadapi taburan Tai Lokim Kong Chiang, ia terhuyung-huyung mundur sampai tiga langkah. Tetapi setelah itu, ia loncat menerjang maju lagi. Xiao Leong marah. Cepat ia melambung ke udara. Setelah berputar-putar, ia menukik dan siap lancarkan jurus kedua, Siulo Panca. Ketika melihat sepasang telapak tangan Xiao Leong berkilat-kilat merah, Cuk Yukong dan kawan-kawannya memekik kaget, Buk Kek Sin Kang. Sebenarnya Xiao Leong tak mau menggunakan ilmu pukulan Buk Kek Sin Kang itu. Karena hal itu akan mengakibatkan dirinya diketahui orang. Tetapi karena musuh terlampau sakti, terpaksa ia mengeluarkan pukulan tenaga sakti itu. Cuk Yukong terkejut. Ia duga orang berkerudung itu tentu lancur. Tetapi di luar dugaan orang misterius itu malah. Tertawa melengking menghindar ke samping dan menyongsong pukulan Xiao Leong dari samping. Des kembali terjadi benturan antara tenaga sakti keras. Lawan tenaga sakti lunak. Dan pukulan Xiao Leong itu pun buyar. Xiao Leong makin heran. Alangkah hebatnya kepandayan orang itu. Diam-diam Xiao Leong seperti pernah mengenal ketawa dan gerak-gerik orang itu. Tetapi entah di mana, ia lupa. Dan yang terutama membuat Xiao Leong terpukawi alah tenaga lunak yang dimiliki orang itu. Benar-benar ia belum pernah menyaksikan. Cuk Yukong dan rombongannya terkejut karena melihat Xiao Leong tertegun diam. Tetapi sebelum mereka bertindak, orang aneh itu sudah buang diri berjumpalitan beberapa tombak ke belakang. Kemudian dengan tiga kali locatan, ia sudah lolos. Xiao Leong cepat mengejar. Cuk Yukong pelagapan. Sungguh berbahaya membiarkan ketua mereka mengejar seorang diri. Segera ia ajak anak buahnya menyusul. Tetapi walaupun menyusup hutan melintasi gunung, mereka tak dapat menemukan ketua mereka dan orang aneh itu. Tiba-tiba dari arah tenggara terdengar suwitan nyaring. Cuk Yukong dan anak buahnya segera menuju ke sana. Mereka tiba di sebuah kuil kecil di pinggir kaki gunung. Sekelilingnya penuh pohon cemara dan hutan bambu. Rakyat menamakan Feng Sipoh atau kuil penyimpan peti mati. Suwitan tadi jelas berasal dari kuil itu. Saat itu rembulan sudah condong ke barat. Suasana di sekeliling kuil, amat seram. Bahkan seorang jago sakti seperti Tuk Yukong, diam-diam pun menggigil dalam hati. Tetapi rasa seram itu segera lenyap ketika menyadari bahwa suwitan nyaring tadi jelas tentu dari jago silat yang memiliki luakang sakti. Tuk Yukong segera menghampiri kuil itu. Dan ketika mengintai ke dalam kuil, hampir saja Tuk Yukong dan anak buahnya terkejut pingsan Sohbeng Kisu. Yang berwajah seperti mayat, tengah berputar-putar di antara peti mati karena hendak menerkam si darah cantik Tio Bokun. Dalam ruang kuil itu terdapat tak kurang dari 200 buah peti mati. Tio Bokun termasyur memiliki ilmu meringankan tubuh yang sakti. Karena itu kaum persilatan menyanjungnya dengan gelar Dewi Kilat. Entah bagaimana mulanya Tio Bokun dikejar-kejar Sohbeng Kisu dalam kuil situ. Untung berkat ginkangnya yang sakti, nona itu dapat berlincahan menyelundup di antara sela-sela peti mati sehingga Sohbeng Kisu meraung-raung seperti singa kelaparan. Seharusnya Tuk Yukong tak dapat berpeluk tangan mengawasi nona itu di ancam Sohbeng Kisu yang termasyur sebagai huat giam loong atau giam loong hidup, Raja Akhirat. Tetapi ketua Kepang itu pun menyadari bahwa jika sekali pukul tak dapat membinasakan Sohbeng Kisu, akibatnya berbahaya. Kepang tentu akan tambah mendapat seorang musuh yang ganas. Tampak Sohbeng Kisu mengamuk sekali. Kesepuluh jarinya yang runcing macam cakar Garuda, mendesis-desis mengeluarkan asap perkut keng atau ilmu sakti tulang putih mulai dilancarkan. Di bawah taburan ilmu sakti perkut keng itulah dahulu Tio Bok Kun pernah menderita luka. Untung pada waktu itu ia ketemu dan ditolong Sio Leong. Seketika pucatlah wajah Tio Bok Kun. Kris tiba-tiba Sohbeng Kisu mencengkram. Dan, serempak dengan itu, Tuk Yukong dan pengemis tertawa segera hendak loncat menerjang untuk menolong Tio Bok Kun. Tetapi, uh terpaksa mereka hentikan gerakannya. Ternyata cengkeraman Sohbeng Kisu itu tidak ditujukan pada Tio Bok Kun tetapi ke sebuah peti mati yang berada di samping kanannya. Kerak kayu penutup peti hancur lebur. Beterbangan keempat penjuru. Kiranya tujuan Sohbeng Kisu hanya hendak memamerkan betapa dasyat tenaga cengkeramannya itu agar si Nona menyerah saja. Demikian dirugaan Tuk Yukong. Tetapi ternyata dugaan itu meleset. Setelah menghancurkan tutup peti, jari Sohbeng Kisu tetap memancarkan aliran tenaga sakti ke dalam peti. Tiba-tiba mayat dalam peti itu pun bangun. Dalam kuil di tengah hutan dengan berisi 200 buah peti mati, sudah cukup membuat nyali copot. Apalagi sesosok mayat dapat bangun dan duduk. Tuk Yukong dan pengemis tertawa hampir jatuh ke lenger. Karena takutnya Tiau Bokun menjerit. Tetapi karena Sohbeng Kisu menghadang di muka, terpaksa ia menyelingap mundur ke belakang dua buah peti mati. Sohbeng Kisu mengangkat tangan dan tengkorak itu pun berdiri lalu loncat keluar dari peti matinya. Hai! Adakah Sohbeng Kisu memiliki ilmu sihir? Tidak. Ilmu itu disebut tenaga sakti pekut keng atau ilmu tulang putih. Ilmu tersebut didasarkan pada latihan menyedot hawa fosporus mayat-mayat yang sudah menjadi tengkorak. Dengan latihan itu dapatlah Sohbeng Kisu menggerakan mayat dan diperintah menurut sekehendak hatinya. Antara lain disuruh bersilat dan menyerang orang. Berturut-turut Sohbeng Kisu menghidupkan tengkorak-tengkorak lalu diperintahkannya mengepung Tiau Bokun. Di antara mayat-mayat yang dihidupkan itu, terdapat beberapa kerangka tengkorak yang masih belum hancur dagingnya. Selain wujudnya mengerikan, pun baunya bukan alang kepalang. Tiau Bokun menggigil. Gerahamnya berkerenyut keras. Sambil kepalkan tinju dan memegang pedang erat-erat, ia bersiap-siap. Setelah menghidupkan tengkorak-tengkorak itu, Sohbeng Kisu pun segera berseru memberi perintah. Sesosok tengkorak segera mainkan kedua tulang tangannya menyerang Tiau Bokun. Nona itu tak gentar. Ia mainkan pedangnya dalam jurus angin puyuh. Tetapi pada saat sepasang tulang lengan, tengkorak itu akan tertabas. Tiba-tiba Sohbeng Kisu gerakan tangan kiri dan berseru memberi komando, si Heng Pian Yap. Tengkorak di sebelah kiri yang kerat dagingnya masih melekat, segera menyerang Tiau Bokun. Bau busuk berhamburan memenuhi ruang. Hebat dan ngeri sekali. Di bawah perintah gerakan tangan Sohbeng Kisu, tengkorak yang masih berdaging itu dapat menyerang dengan ilmu pukulan pekut keng yang hebat. Nona itu tak keburu menangkis. Untung ia memiliki ginkang yang hebat dan otak yang tajam, sekonyong-konyok ia. Bertekuk tubuh ke belakang sampai punggung mendatar dengan tanah. Pedang dilintangkan untuk menjaga tubuh. Kemudian dengan menjaga tubuh. Kemudian dengan sebuah gerakan yang luar biasa, ia melenting ke muka dan menerobos kepungan, melalui celah dua sosok tengkorak. Tetapi usaha Nona itu tak banyak menolong. Hanya beberapa detik ia dapat bernapas legah atau ia terkejut karena dapatkan di belakangnya itu merupakan dinding kuil. Tak mungkin ia dapat loncat mundur lagi. Sedang kelima tengkorak itu hanya dengan dua-tiga kali loncatan, sudah berjajar menghadang Tiao Bokun. Walaupun tengkorak-tengkorak itu sudah tak bermata lagi tetapi muka mereka yang tertuju kepada si Nona, tak ubah seperti orang yang dapat melihat. Pada saat Tiao Bokun sedang terkojok, Soh Beng Kisup pun giat menghancurkan tutup beberapa peti mati lagi. Berpuluh-puluh tengkorak loncat keluar dari peti masing-masing. Ada yang mukanya hancur tetapi hidungnya comblong tetapi mulut masih melekat dengan jenggot yang memajang lebat. Pendek kata, barang siapa menyaksikan pemandangan saat itu, tentu akan pingsan atau mati kaku. Berpuluh-puluh mayat dan tengkorak yang tak keruan wujudnya itu, berkerumun mengepung Tiao Bokun. Betapapun hebat ilmu Ginkang Nona itu, namun kiranya tak mungkin ia mampu lolos dari kepungan barisan si Motin atau barisan tengkerak itu. Cuk Yokong dan pengemis tertawa mempunyai rencana sama. Satu-satunya jalan untuk menolong si Nona hanyalah dengan meringkus Soh Beng Kisu. Namun keduanya menyadari bahwa sekalipun keduanya maju serempak, belum tentu dapat mengalahkan Soh Beng Kisu. Cuk Yokong dan pengemis tertawa benar-benar tersiksa batinnya. Tidak menolong, tak sampai hati. Namun menolong pun belum tentu berhasil. Dan kegagalan itu berakibat besar bagi partai Kepang. Namun dapatkah mereka hanya berpeluk tangan saja? Ah, perbuatan itu berlawanan dengan jiwa seorang ksatria. Tetapi sebelum keduanya bertindak, tiba-tiba lima sosok bayangan melayang masuk dari atas tembok dan berjajar di belakang Soh Beng Kisu. Mereka bukan lain adalah ketua Kongtong Pei Tsu Haun Ki dan keempat Kongtong Sulu. Serentak Soh Beng Kisu berputar tubuh, Oho, di surga terbentang jalan lebar, kamu malah pilih masuk ke neraka. Bangsat tua, serahkan jiwamu. Soh Beng Kisu atau pertapa pencabut nyawa itu gerakan sepasang jari tangannya yang runcing delapan e ketika ribuan cakar putih berhamburan ke arah kelima tokoh partai Kongtong Pei itu. Kuing Tongtong atau bayangan setan lalu lalang, demikian jurus yang dimainkan pertapa gila itu. Tiawok kun tak mau mensiasiakan kesempatan sebagus itu. Pada saat Soh Beng Kisu sibuk menghadapi kelima tokoh Kongtong Pei, nona itu segera mainkan pedang dalam jurus siphang sipu atau sepuluh angin sepuluh hujan untuk membobol kepungan barisan tengkorak yang tak berkomando. Tetapi gerak-gerik nona itu tak luput dari pengawasan si pertapa ganas. Seperti tumbuh mata pada punggungnya. Soh Beng Kisu segera memberi perintah kepada barisan tengkorak, cuisi kuigok. Mendengar perintah cuisi kuigok atau mayat hancur iblis menangis itu, barisan tengkorak segera menyerbu Tiawok kun lagi. Dan anehnya, tengkorak yang mempelopori penyerangan itu dapat menghindar apabila Tiawok kun menabasnya. Mereka tetap merangsang maju. Tiawok kun makin gugup. Ia mainkan jurus hang upet tau atau tak tembus hujan angin untuk melindungi diri. Dalam pada itu Tsu Haun Ki dan keempat Tsu Lo, dengan susah payah dapat menghindari serangan pertapa ganas itu. Tetapi belum sempat balas menyerang, Soh Beng Kisu sudah menyerangnya sambil memberi komando kepada barisan tengkorak. Tetapi karena perhatiannya agak terpecah dalam memberi komando dan menyerang sendiri, malah berkuranglah kedasyatan serangan barisan tengkorak maupun Soh Beng Kisu sendiri. Dengan begitu Tiawok kun dapat bertahan beberapa saat. Seperti telah dituturkan di bagian muka, pada saat menghadapi si wanita cantik Ki Ih, Soh Beng Kisu terpaksa mundur dan melarikan diri ke dalam kubil itu. Sebenarnya ia hendak mempersiapkan barisan tengkorak untuk membunuh wanita itu. Tetapi tak terduga-duga, Tiawok kun melangkah masuk. Melihat itu ia pun terus menerkam si nona. Mendiang ayah nona itu telah meninggalkan sebuah giyok PWE atau pending kumala. Nona itu tak menyangka sama sekali bahwa giyok PWE itu ternyata sebuah tempat penyimpanan pusaka. Tuhun Ki sudah memperoleh separoh bagian. Jika ia dapat merebut separoh bagian yang menjadi milik Tiawok kun, tentulah ia dapat menemukan tempat penyimpanan pusaka itu. Apabila berhasil, bukan saja wanita. Cantik Ki Ih, bahkan kelima durjana yang termasyur itu, pun dapat ditundukan. Demi membangun pamer kejayaan Kong Tong Pei dan nasib dunia persilatan maka Tuhun Ki berusaha keras untuk memperoleh giyok PWE itu apabila benda itu sampai jatuh. Ketangan si pertapa pencabut nyawa, akibatnya ngeri sekali. Soh Beng Ki Su seperti harimau tumbuh sayap. Tetapi Tiawok kun pun mati-matian mempertahankan peninggalan orang tuanya. Maka terjadilah peristiwa kejar-mengejar yang seru itu. Pertempuran antara Tiawok kun lawan Barisan Tengkorak dan kelima tokoh Kong Tong Pei lawan pertapa pencabut nyawa, telah berlangsung sampai beberapa puluh jurus Tuhun Ki tak mungkin menang dan Tiawok kun pun tak mungkin lari. Adakah Tuhun Ki tak menyadari kedudukaannya? Tidak. Tuhun Ki tahu bahwa ia tak mungkin menang. Tetapi ia tetap bertempur karena supaya dapat memberi kesempatan Tiawok kun lolos. Apabila Nona itu lolos, kelak ia tentu masih mempunyai kesempatan untuk merebut giyok PWE. Untuk memberi kesempatan lari kepada si Nona, Tuhun Ki memancing lawan supaya bertanding di luar kuil. Tetapi pertapa ganas itu tak mau disiasati. Ia tertawa mengekeh dan tetap merangsang kelima tokoh Kong Tong Pei. Tuhun Ki teringat tempo bertempur seorang diri melawan pertapa itu, ia dapat bertahan sampai 30 jurus. Segera ia mengambil keputusan. Keempat Sulo disuruh membantu si Nona meloloskan diri dari kepungan Barisan Tengkorak. Sedang Soh Beng Ki suh hendak dihadapinya sendiri. Tetapi berhadapan dengan manusia licin macam Soh Beng Ki suh, Tuhun Ki benar-benar mati kutu. Sebelum sempat menjalankan rencananya, Soh Beng Ki suh sudah mendesak kelima tokoh Kong Tong Pei itu dengan gencar dan menggiring mereka ke dalam Barisan Tengkorak. Melihat suasana pertempuran, Chuk Yeo Kong dan pengemis tertawa tak dapat tinggal diam lagi. Tetapi sebelum mereka bertindak, lagi-lagi muncul pula seorang wanita baju putih, memakai kerudung warna hitam dan mencekal sebatang pedang santiam kaim. Ki ih si ular cantik serintak sekalian orang berteriak kaget dalam hati. Hanya Tiau Bokun yang tak kenal siapa wanita aneh itu. Belum wanita itu berdiri tegak, pedangnya sudah menghambur ke arah Barisan Tengkorak. Dua-tiga sosok Tengkorak hancur berantakan. Soh Beng Ki suh cepat mencabut senjatanya yang berbentuk piau atau pasar untuk menyambut. Sepuluh tahun yang lalu, ilmu pedang santiam kiam atau pedang kilat dari Ki ih sudah termasyur. Kini setelah berselang sepuluh tahun, tentulah jauh lebih hebat lagi. Ilmu pedang itu selalu berlawanan geraknya dengan ilmu pedang biasa. Gerakan yang kosong ternyata gerakan sesungguhnya dan gerakan yang tampak sungguh kiranya kosong. Gelombang sinar pedang dan neru angin yang dasyat makin menguasai sinar senjata Soh Beng Ki suh. Namun pertapa itu bukanlah lawan yang empuk. Dengan ilmu perkut Kang, ia dapat memberi perintah kepada barisan tengkorak supaya memecah diri dalam kelompok kecil untuk mengurung setiap lawan dengan mendapat bantuan barisan tengkorak itu, Soh Beng Ki suh dapat memperbaiki kedudukannya yang tergesak. Ki ih memang lihai tetapi betapapun ia seorang wanita. Berhadapan dengan tengkorak-tengkorak yang amat menyeramkan, hatinya ngeri juga sehingga mengakibatkan permainan pedangnya agak lamban. Melihat permainan pedang Ki ih tak begitu mantap lagi, Soh Beng Ki suh segera pergencar serangannya dan berhasil menguasai permainan lawan. Ki ih terdesak tetapi di sana, Tiaw Bok Kun dan kelima tokoh Kong Tong Pe berhasil merubuhkan tujuh delapan sosok tengkorak. Soh Beng Ki suh mulai cemas kalau Tiaw Bok Kun sampai lolos, berantakanlah rencananya. Memikirkan hal itu, perhatiannya agak terpecah. Keadaan itu tak lepas dari pengamatan Ki ih. Dengan beberapa serangan dapatlah ia merubah kedudukannya. Dari yang diserang menjadi penyerang. Soh Beng Ki suh benar-benar gelisah. Buru-buru ia bolang-balingkan cakarnya ke arah deretan peti mati. Tak kurang dari 30 buah peti mati hancur tutupnya dan mayat-mayat di dalamnya segera berloncatan keluar menyerbu musuh. Pertapa pencabut nyawa itu tertawa seram dan barisan tengkorak lalu meraung-raung, menangis macam iblis merintih-rintih. Dengan munculnya barisan bantuan itu, Ki ih dan rombongan Kong Tong Pe terdesak lagi. Mereka lebih banyak bertahan daripada menyerang. Sekonyong-konyong terdengar suara tertawa menggeledek. Dikalah sekalian orang terkesiap, sesosok tubuh dalam jubah gerombiongan, melayang masuk ke dalam ruang. Gerakannya gesit dan tak mengeluarkan suara apa-apa. Sekalian orang terkejut dan yang paling terperanjat sendiri adalah Soh Beng Ki Suh. Hampir ia tak percaya pada apa yang dilihatnya. Ah, tak mungkin, bukankah dia sudah kuhantam mati di lembah gunung Wong San. Mustahil orang mati dapat hidup kembali, bantahnya dalam hati. Siapakah engkau, hai tegurnya bengis untuk menenangkan getar hatinya? Wut orang aneh itu menjawab dengan kebutkan lengan. Jubahnya secercah sinar merah berkilat dan dua tiga puluh. Tengkorak segera hancur menjadi abu. Pendekar laknat serusoh Beng Ki Suh terkejut. Hektometer, benar memang orang yang kabunuh itu tidak mati sahut orang aneh itu. Lalu siapa yang mati itu? Orang aneh itu tertegun sejenak, sahutnya, seorang tua yang tak berberdosa. Soh Beng Ki Suh makin gentar. Akhirnya ia berseru kalap, mau apa engkau kemari? Orang aneh itu tertawa nyaring. Ruang kuil bergetaran. Aku hendak menuntut balas atas kematian orang tua itu katanya seraya mendorong dengan kedua tangannya. Segulung hawa panas melanda dan hancurlah sisa-sisa barisan tengkorak. Tiawok kun tak mau menyianyikan kesempatan. Cepat ia menyelinap keluar. Tuhun Ki dan keempat sulau mengikuti lolos. Melihat ketua Kong Tong Pei kabur, Ki I cepat mengejar. Cuk Yokong dan pengemis tertawa yang menyaksikan di atas tembok kuil, diam-diam merasa heran. Rasanya dahulu pendekar laknat itu tidak sedemikian tinggi besar. Namun kalau menilik ilmu pukulan Bu Kek Sin Keng yang dilancarkan itu, memang benar pendekar laknat. Memang hal itu dapat dimengerti karena kedua tokoh pengemis itu tentu tak dapat membayangkan bahwa pendekar laknat yang muncul saat itu bukan lain adalah siang. Siang Leong sendiri. Itulah yang kedua kalinya ia menyamar sebagai pendekar laknat. Dan untuk yang kedua kalinya pula berjumpa dengan ibunya. Sayang ia tak tahu bahwa wanita berkerudung muka adalah Ki I, ibunya sendiri. Tetapi andai kata tahu, pun ia tentu tak leluasa bicara karena masih menyamar sebagai pendekar laknat. Setelah mereka pergi, barulah Siang Leong terkesiap. Ia curiga akan gerak-gerik wanita berkerudung tadi. Cepat ia memutuskan, bunuh dulu pertapa pencabut nyawa itu, baru mengejar wanita berkerudung yang diduga tentulah ibunya. Diserangnya Soh Beng Kisu dengan jurusin Leong Taisan atau Naga Sakti Gunung Taisan. Tetapi pertapa itu bukan tokoh lemah. Tak mau ia gunakan senjata melainkan. Dengan tangannya yang mirip cakar burung Garuda. Ia menakar pukulan lawan dengan sepuluh jari yang disaluri tenaga sakti pekut keng atau tulang putih. Siu Leong masih belum dapat menguasai lewekang bukeksin keng. Ia hanya tahu menggunakan tenaga sakti itu dengan care keras. Akibatnya ia menderita. Ia terhuyung-huyung mundur sampai empat langkah. Darahnya bergolak keras. Soh Beng Kisu juga terserut mundur selangkah. Hanya penderitaannya lebih kecil dari lawan. Setelah tenangkan diri, Siu Leong mengatur siasat. Tubuhnya bergerak ke kanan-kiri lalu tangannya mengendap ke bawah. Tiba-tiba tangannya dibalikan menampar ke kiri. Ah, ternyata dialancarkan jurus pukulan membalik langit. Dari delapan penjuru, melandalah angin lewekang panas ke arah Soh Beng Kisu. Soh Beng Kisu cepat menyurut mundur. Ia tahu bahwa ilmu pukulan perkut keng tak bervergunat terhadap pendekar laknat. Segera ia gunakan jurus yang keim seng atau hawa positif berganti negatif. Jurus itu merupakan salah satu jurus hebat dari ilmu pukulan Taim Ki Bun Sipat Loan yang terdiri dari delapan belas jurus. Terdengar letupan keras ketika dua buah pukulan yang berlawanan sifatnya itu, saling berbentur. Tamparan dari sebelah kiri tak berhasil, Siu Leong cepat mengganti dengan tamparan sebelah kanan. Gejolak angin menghambur lebih dasyat. Memang tamparan kiri itu berbeda sifatnya dengan tamparan ke kanan. Lebih mantap dan lebih berat. Tetapi Soh Beng Kisu tetap gunakan salah sebuah jurus dari ilmu Taim Ki Bun Sipat Loan untuk menghalau serangan pemuda itu. Siu Leong marah. Ia rangkapkan kedua tangan lalu mendorong ke muka. Itulah yang disebut pukulan Tusiasan Ho atau menjungkir balikan gunung dan sungai. Perubahannya paling banyak dan perbawannya paling dasyat. Tetapi Soh Beng Kisu dapat tetap menangkis. Akhirnya tersadarlah Siu Leong. Hanya diimbangi dengan ilmu pukulan Tai Siam Chi yang ajaran mendiang pengemis Tengkorak Song Tian Kun. Barulah pukulan Lue Kang Sakti Buk Kek Sin Kang itu benar-benar dapat mengembang kedasyatannya. Tetapi, ah, jika ia gunakan pukulan Tai Siam Chi yang, tentulah dirinya akan dikenal Tuk Yukong dan pengemis tertawa yang bersembunyi di luar kuil. Padahal ia tak menghendaki hal itu. Karena keseganan itu maka walaupun sudah bertempur berpuluh jurus, tetap ia tak mampu mengalahkan Soh Beng Kisu. Namun ia tak mau memberi ampun kepada musuh yang telah membunuh Ko Aisuhu atau pengemis Tengkorak itu. Akhirnya ia mendapat akal. Sengaja ia pura-pura kalah dan mundur, ketika ia mundur sampai di ambang pintu, Soh Beng Kisu menghunjamnya dengan sepasang pukulan dasyat dan Siu Leong membiarkan dirinya di landa angin pukulan lawan. Begitu malah yang turun di luar kuil, cepat ia kebutkan lengan jubah ke arah Tuk Yukong dan pengemis tertawa. Sudah tentu kedua tokoh pengemis itu terkejut bukan kepalang jika tak cepat lari, tentulah tubuh mereka hangus di landa luekang panas bukeksin keng. Sekali loncat kedua tokoh itu kabul lah. Tepat pada saat mereka lari, terdengarlah jeritan ngeri dan rubuhnya tembok kuil. Tetapi tokoh-tokoh pengemis itu tak berani berpaling muka. Mereka lari terbirit, birit. Siasat Siu Leong berhasil. Setelah dapat menghalau kedua tokoh keipang itu, ia segera lepaskan pukulan tai siang-siang disertai luekang bukeksin keng. Jurus yang dipilih Siu Leong adalah jurus Siu Lo Panca. Jurus yang paling dasyat dan tepat untuk menghancurkan segala macam iblis laknat termasuk seorang durjana besar seperti Soh Beng Kisu. Pertapa itu menjerit ngeri. Ia terluka parah tembok kuil yang berada di belakangnya ambruk. Tetapi sebagai rasa tua, walaupun dalam keadaan terluka, ia masih dapat menggunakan tipu siasat. Darah yang hendak menyembur dari mulut ditekan sekuatnya. Dan ia masih tetap melayani serangan Siu Leong dengan tenang. Begitu memperoleh kesempatan, tiba-tiba ia semburkan darahnya ke muka lawan. Siu Leong terkejut. Setitik pun ia tak menyangka akan menerima serangan yang begitu luar biasa. Darah yang disemburkan mulut Soh Beng Kisu itu jauh lebih berbahaya dari segala macam senjata rahasia. Jika kena, muka Siu Leong tentu hancur lebur. Cepat pemuda itu loncat menghindar serempak dengan. Itu, Soh Beng Kisu pun lotos keluar dari reruntuhan tembok. Siu Leong mengejarnya. Menilik sudah terluka parah tentu Soh Beng Kisu tak dapat lolos. Tetapi dasar belum takdirnya mati. Setelah melintas lamping gunung, pertapa itu menyusup ke dalam hutan. Berkat malam gelap dan hutan lebat, pertapa itu dapat melenyapkan diri. Siu Leong terpaksa hentikan pengejarannya. Ia berjalan lesu. Tiba-tiba ia teringat waktu menolong Tio Bok Kun dalam biara. Di luar biara ia mendengar Soh Beng Kisu berteriak, Hai, Ki Ih, perlu apa engkau berkerudung muka? Hai serintak Siu Leong tersadar bahwa wanita berkerudung muka tadi tentulah ibunya. Tetapi, ah kembali. Ia menghilangkan kesempatan baik untuk menemui ibunya itu. Segera ia lari mencari wanita berkerudung tadi. Tetapi ia kehilangan arah dan tak tahu jalan keluar dari pegunungan situ. Akhirnya ia lari ke arah timur. Tak berapa lama ia berhadapan dengan sebuah karang buntu. Jauh di bawah karang itu, terhampar sebuah jalan yang merentang ke dalam hutan. Terpaksa ia menuruni karang yang curam itu. Pada saat tiba di bawah, dari dalam hutan di sebelah muka, terdengar suara senjata beradu. Cepat ia lari memburu. Betapa kejutnya ketika melihat Ki Ih sedang dikeroyok Toh Hoon Ki dan rombongan Toh Kyo Kong yang berjumlah sembilan orang. Ki Ih berhasil mengejar Toh Hoon Ki dan keempat sulo dari Kong Tong Pei. Sebenarnya ia dapat membunuh musuh-musuh suaminya itu. Sayang Toh Hoon Ki dan ketiga tokoh pengemis muncul. Ki Ih memang baik hubungannya dengan partai-partai persilatan. Dan Ki Ih memang tak disuka orang. Selain berasal dari seberang lautan, pun wanita itu banyak mengikat permusuhan dengan kaum persilatan di Tiong Goan. Cuk Yo Kong, pengemis tertawa, si pincang kiri Tio Tau dan si pincang kanan Liji, segera bantu menyerang Ki Ih. Kedudukan segera berubah. Ki Ih yang semula menang angin, kini berbalik terdesak. Namun wanita sakti itu tak mau menyerah mentah-mentah. Ia mainkan pedangnya lebih gencar. Salah sebuah jurus ilmu pedang kilat yang disebut Guru dan Halilintar menyambar, segera memburu ke sembilan pengeroyuknya. Mereka jari dan terpaksa mundur. Kesempatan itu digunakan Ki Ih untuk menambur sembilan buah senjatan rahasia Hwe Hun Tui ke arah Tsu Hun Ki dan keempat Tsu. Hwe Hun Tui atau Gumpalan Awan Api, merupakan senjata rahasia yang telah mengangkat nama Ki Ih. Apabila kelima orang itu binasa, mudahlah ia membereskan keempat tokoh pengemis. Chu Kyo Kong terkejut tetapi tak keburu menolong kelima tokoh Kong Tong Pei. Pada saat maut hendak merenggut jiwa tokoh-tokoh Kong Tong Pei itu, tiba-tiba Siauliong muncul dalam penyamaran sebagai pendekar laknat. Sambil loncat ke udara, ia kebutkan kedua lengan bajunya. Dua buah gelombang sinar merah melanda dan sembilan buah senjata rahasia Hwe Hun Tui itu pun hancur lebur. Sesuai dengan namanya, senjata rahasia Gumpalan Awan Api itu memancarkan hawa panas. Hanya tenaga sakti Bu Kek Sin Keng yang bersifat panas, dapat menghancurkan senjata rahasia itu. Dan selamat ya jiwa kelima tokoh Kong Tong Pei. Sekalian orang terkejut. Selain tak menduga akan kemunculan pendekar laknat, pun mereka heran, mengapa tokoh gelah itu membantu orang-orang Kong Tong Pei. Dan Ki Ih pun tak kurang kagetnya. Menghadapi sembilan musuh tadi, ia sudah kewalahan. Apalagi ditambah dengan seorang pendekar laknat. Cepat wanita itu melarikan diri. Pada saat meluncur turun ke bumi, Siauliong berputar diri dan lepaskan pukulan dasyat ke arah sembilan jago pengeroyok itu. Gila! Bukankah tadi pendekar laknat menghancurkan senjata rahasia dari Ki Ih? Mengapa sekarang ia berbalik menyerang kesembilan tokoh-tokoh yang mengeroyok wanita itu? Kesembilan jago itu menghindar ke samping lalu menyerang Siauliong. Tetapi Siauliong lebih cepat. Segera ia lancarkan pukulan yang kedua yakni Tusiasan Hoa Tau membalikan gunung dan sungai. Kesembilan jago itu terpental mundur sampai empat langkah. Mereka berputar diri terus lari masuk ke hutan kiranya Siauliong memang bermaksud hendak menghalau kesembilan orang itu. Kemudian ia akan menghadap ibunya dan minta maaf. Ia hendak menjelaskan bahwa dia adalah putranya yang terpisah selama 16 tahun itu. Tetapi ketika berpaling, alangkah kejutnya. Ki Ih si wanita berkerudung, sudah lenyap. Siauliong terpukau. 16 tahun lamanya ia berpisah dari ibunya. Dua kali ia mendapat kesempatan berjumpa tetapi dua kali itu pula ia tak berhasil bicara dengan ibunya. Air mata pemuda itu berlinang-linang. Akhirnya ia duduk bersemedi memulangkan tenaga. Ketika membuka mata, ia terkejut. Di hutan jauh di sebelah muka, tampak berkelebat sesosok tubuh wanita. Menduga kalau ibunya, cepat ia loncat dan lari menghampiri. Ah! Hampir ia berteriak girang ketika bayangan itu benar ki Ih. Tetapi pada lain kejap ia tertegun ketika menyadari bahwa saat itu dirinya masih menyamar sebagai pendekar laknat. Tak mungkin ibunya akan percaya. Hanya beberapa detik ia tertegun wanita itu pun sudah lenyap lagi dari pandangan. Cepat Siauliong mengejar tetapi tak berhasil. Akhirnya ia membuka kedok dan pakaian penyamarannya. Lalu ia duduk melepaskan lelah di tepi sungai. Ma, apakah engkau tahu bahwa putramu Siauliong masih hidup dan sekarang sudah begini besar? Ah, mama, betapalah rindu hatiku kepadamu dalam termenung. Mengenangkan nasib, ia menangis meratapi ibunya. Kemudian ia bertanya pada dirinya, Mama, apakah hengkau setuju atas tindakanku? Ma, jika engkau mengetahui maksudku, tentulah hengkau dapat menyetujui hai tiba-tiba. Ia memekik kaget. Matanya yang tengah memandang permukaan air, tiba-tiba tertumbuk pada wajah seorang gadis. Cepat ia berpaling ke belakang dan asy cantik Tiao Bokun. Nona Tiao serunya tersipu-sipu menghapus air mata. Tetapi gadis itu diam saja. Siauliong mengulang lagi tegurannya namun tiada penyahutan. Siauliong memandangnya lekat-lekat. Dan terpukaulah ia. Nona itu benar-benar menyerupai Tiao Bokun tetapi bukan Tiao Bokun. Siapa engkau akhirnya Nona itu menegur? Siauliong terkesiap nada Nona itu wajar tetapi galak. Ia tak puas atas sikap si Nona yang tak sopan itu. Apa pedulimu aku siapa? Sahutnya. Siapa yang panggil Tiao Bokun itu? Aku salah sangka, muka Siauliong merah. Dan mengapa engkau menangis? Karena aku suka menangis sahut Siauliong dengan nada yang tak kurang getas. Darah itu hendak mencabut pedang tetapi tak jadi. Sambil tertawa mengikik ia menggagah di muka Siauliong. Ih, jangan marah, Bung. Aku memang tak dapat bicara halus tetapi aku ingin berkenalan dengan engkau. Keberatan. Engkau terlalu bengis. Aku tak suka berkenalan. Hektometer. Jika menolak, lebih baik kita berkelahi. Boleh saja aku pun tidak takut. Baru Siauliong berkata begitu, si nona galak sudah merangsang dengan kedua tangannya ke arah dada dan perut Siauliong. Siauliong merasa serba salah. Berkelahi dengan seorang anak perempuan, sesungguhnya ia malu. Tetapi kalau diam saja, darah itu menyerang dengan liar. Terpaksa ia menghindar saja dua jurus kemudian, timbulah pikirannya untuk lolos. Ia anggap tak berguna berkelahi dengan seorang anak perempuan yang tak dikenal. Setelah berhasil memaksa darah itu mundur, Siauliong terus melarikan diri. Ia menuju ke tepi sungai. Tetapi ketika berpaling, ah nona itu tetap mengejarnya Siauliong loncat. Ke sebuah perahu sampan, terus meluncur ke tengah menuju kota Shokchiu. Astaga darah itu pun loncat ke sebuah perahu dan mengejar. Ia memiliki luakang yang hebat sehingga perahunya dapat meluncur pesat. Tetapi betapapun halnya, Siauliong tetap menang cepat. Begitu tiba di pantai, ia terus masuk kota dan mencari sebuah rumah penginapan. Habis makan, ia terus masuk tidur. Menjelang mahgrib, baru ia bangun. Tepat pada saat itu, dua orang pelayan masuk membawa seperangkat pakaian dan senampan hidangan. Tuan, nona yang bertempat di kamar sebelah depan, mengirim pakaian ini untuk Tuan, kata pelayan itu. Siauliong mendengus. Ia malu kalau mengatakan tak kenal dengan nona itu setelah pelayan pergi, ia bimbang sendiri. Menerima pemberian itu atau tidak? Ia mengintai di jendela. Kamar di sebelah depan, tampak sepi. Ia duduk kembali, memandang hidangan itu. Ah, mungkin nona itu salah faham. Jelas ia tak kenal padanya. Akhirnya ia berbangkit dan melangkah keluar. Tetapi baru menyingkap tirai pintu, sesosok tubuh menerobos masuk. Karena tak keburu menarik pulang tangannya, tersentuhlah ia pada dua buah benda yang lunak. Tersipu-sipu ia menyurut ke samping pintu. Seorang darah melangkah masuk dengan berisak tangis. Siauliong tercengang. Itulah nona yang mengejarnya tadi. Engkau menghina aku. Engkau menghina aku sambil menangis. Kedua tangan nona itu mencakari dada Siauliong. Siauliong biarkan saja agar nona itu jangan semakin kalap. Tetapi ia hampir geli karena dadanya seperti dikitik-kitik. Tiba-tiba tangan nona itu menusuk jalan darah di dadanya. Siauliong terkejut tetapi diam saja. Nona itu menjerit kaget dan menarik pulang tangannya sambil mendekap tangan kiri dengan tangan kanannya. Setan, jahat benar engkau. Nona itu meninju dada Siauliong. Ternyata dalam diam tadi, Siauliong kerahkan lewekang bukek sin keng ke dadanya. Itulah sebabnya si nona menjerit kesakitan. Jika tak lekas menarik pulang, tentu tangan nona itu akan cacat. Sambil tertawa, Siauliong menyurut mundur dan memberi hormat. Harap jangan marah dan maafkan kesalahanku. Huh, mengapa tak mempersilahkan aku masuk hidangan itu adalah pemberian nona, silahkan nona. Menyantapnya kata Siauliong. Bukankah engkau menerimanya? Tanpa jasa apa-apa, tak pantas menerima hadiah, aku. Ah, apa artinya hidangan semacam itu tuh kasih nona? Siauliong tetap menolak. Tetapi nona itu pun tetap memaksanya. Ia terus melangkah masuk, duduk dan suruh Siauliong duduk juga lalu diajak makan. Sambil makan mereka bercakap-cakap. Nona itu mengatakan bahwa ia berasal dari seberang lautan. Namanya Pekciangwi atau Mawar Putih. Memang ia gemar berpakaian serba putih. Lebih lanjut ia menerangkan bahwa gurunya berpesan. Apabila di daerah Tionggoan supaya mencari seorang sahabat yang baik ketika berjumpa dengan Siauliong, ia anggap pemuda itu seorang baik yang tepat dijadikan sahabat. Maka makin Siauliong jual mahal, nona itu makin mengejarnya. Atas pertanyaan Siauliong, si nona memberi jawaban yang indah. Rumahku di seberang lautan, di bawah Gunung Dewa. Gunung itu terletak di atas angin. Eh, apa perlu mu mengetahui nama tempat itu? Dan ketika Siauliong menanyakan tentang gurunya, nona itu gelengkan kepala. Siauliong tak mau mendesak. Ia sendiri pun tak mau mengatakan tentang gurunya kepada lain orang. Ketika pertama kali bertemu, Siauliong tak senang melihat tingkah si nona yang liar itu. Tetapi entah bagaimana, kini ia merasa tak marah dengan ker-ker liar nona itu. Mungkin hal itu disebabkan, karena ia putra dari Ki Ih yang juga berasal dari seberang lautan. Kepada si nona, Siauliong mengaku bernama Kongsun Liong dan minta nona itu memanggilnya Siauliong. Mawar putih terkesiap. Dipandangnya pemuda itu lekat-lekat, dari ujung kaki sampai ke atas kepala. Ia geleng-geleng kepala dan berseru lembut, Siauliong. Panggilan itu amat menyentuh hati Siauliong. Dalam sikap kewajaran, kejujuran dan keliarannya, Mawar putih memiliki Sifat keibuan yang mesra untuk pertama kali dalam hidupnya, Siauliong rasakan indahnya kehidupan. Mereka makan dan minum dengan gembira. Habis makan, Mawar putih suruh Siauliong berganti pakaian yang dikirimkan tadi. Setelah ganti pakaian baru, Siauliong tampak lebih cakep dan gagah. Nona itu tertawa gembira. Mereka menuju ke kebun belakang, menikmati kolam yang menghias taman. Siauliong nona pet. Nona itu menggeliat, ih, janggal benar panggilanmu itu, habis. Panggil saja Mawar putih. Mawar putih, suara Siauliong agak sembar. Ia tak dapat melanjutkan kata-katanya karena saat itu si nona sandarkan tubuh ke dadanya. Siauliong seorang perjaka yang belum pernah bergaul sedemikian mesranya dengan gadis. Sejak kecil, ia hanya bergaul dengan pohon-pohon hijau dan burung-burung hutan. Sudah tentu ia terlongong-longong melihat tingkah Mawar putih. Ketika hidungnya terbaur hawa harum dari tubuh si darah, semangat Siauliong serasa melayang-layang. Tiba-tiba terdengar derap langkah orang bergegas datang. Keduanya cepat meluruskan duduknya dan memperhatikan pendatang itu. Ah, ternyata pelayan hotel. Tuan, ada tetamu mencari Tuan katanya. Siauliong cepat kembali ke kamarnya. Ia terkejut melihat beberapa anak buah keipang berkerumun di serambi kamarnya. Mereka tampak tegang. Chou Suya datang anak buah keipang serempak berseru ketika Siauliong muncul. Mawar putih terperanjat. Ia tak menyangka bahwa pemuda yang bernama Kong Sun Leong itu ternyata seorang ketua partai keipang. Chuk Yukong muncul dari kamar Siauliong dan mempersilahkan Siauliong berdua masuk. Siauliong terkejut ketika melihat Tiaw Bokun berbaring di tempat tidurnya dalam keadaan pingsan. Bajunya koyak-koyak dan berlumuran darah. Untunglah nona itu tak begitu parah lukanya. Siauliong segera minumkan beberapa butir pil ke mulut nona itu. Melihat Siauliong begitu memperhatikan Tiaw Bokun, serentak timbulah rasa tak senang dalam hati mawar putih. Ia duga nona itu tentulah yang dipanggil Siauliong ketika berjumpa di tepi sungai tadi pagi. Setelah memeriksa luka Tiaw Bokun tak berbahaya. Siauliong meminta keterangan kepada Tuk Yukong. Kiranya setelah melarikan diri dari serangan Siauliong sebagai pendekar laknat, Tuk Yukong dan rombongan Tuk Yukong lalu berpisah. Menjelang malam, Tuk Yukong mendapat laporan dari anak buah Kepang, bahwa Siauliong tinggal di rumah penginapan. Gunhian Kian Tuk Yukong diminta Tuk Yukong supaya suka mengundang Kongsun Liyong agar membantu partai Kong Tongpei menghadapi Soh Beng Kisu, Ki Ih dan pendekar laknat. Dalam rangka membasmi durjana itu, pertama harus mendapatkan pending kumala yang berada di tangan Tiaw Bokun. Pending kumala itu merupakan kunci untuk memperoleh tempat penyimpanan pusaka sakti yang dapat menyelamatkan dunia persilatan dari kewancuran. Malam itu juga Tuk Yukong berserta beberapa jago Kepang berangkat mencari Siauliong ke Siochiu. Tetapi di tengah jalan mereka berpapasan dengan Soh Beng Kisu yang berhasil melukai Tiaw Bokun dan merebut pending kumala. Tuk Yukong dan kawan-kawan segera menyerang pertapa itu. Tetapi pertapa itu keliwat sakti bagi mereka. Soh Beng Kisu berhasil lolos dan Tuk Yukong hanya dapat menolong Tiaw Bokun. Pada saat masih dapat ditanya, Tiaw Bokun menyebut-nyebut nama Kong Sun Liyong maka Tuk Yukong segera membawanya ke rumah penginapan itu. Mana Tsu Haun Ki sekarang tanya Siauliong? Dibiar Jilong Byo di Gunung Pitkasan, Tuk Yukong menerangkan. Karena tak dipedulikan, mawar putih merasa terhina. Pada saat Siauliong tengah merenung, diam-diam nona itu menyelinap keluar. Setelah Tuk Yukong dan anak buahnya minta diri, barulah Siauliong mengetahui kalau mawar putih lenyap. Tetapi ia tak menghiraukan. Ia lebih mementingkan. Untuk mengurut jalan darah Tiaw Bokun. Tak berapa lama nona itu pun tersadar. Tetapi sebelum nona itu tersadar benar-benar, Siauliong mengambil pakaiannya yang lama lalu menyelinap pergi. OOO 0 DW 0OO Gunung Pitkasan terletak di hulu sungai Kim Set Kiang. Gunung itu mempunyai tiga buah puncak. Kedua puncak di kanan-kiri dapat dicapai orang. Tetapi puncak di tengah lurus melandai seperti sebuah tiang penyanggah langit. Empat penjuru dikelilingi jurang yang curam. Jika tak memiliki ilmu ginkang yang tinggi, tak mungkin dapat mencapai puncak itu. Di puncak tersebut terdapat sebidang tanah datar seluas 10 tombak. Di belakang tanah datar, didirikan sebuah biara yang disebut Jiliong Lio. Kepala biara Lio Lio Tai Su, seorang paderi dari Partai Gobi Pei. Pada saat mengurut Tiaw Bokun, pikiran Siauliong menimang. Setelah mendapat separoh pending Kumala yang dimikin ona itu, Soh Beng Kisu tentu akan mencari Tsu Haun Ki untuk mendapatkan pending Kumala yang separoh bagian lagi. Maka ia harus cepat-cepat mendahului kepitka Soh Beng Kisu pasti akan datang ke situ. Kembali Siauliong menyaruh sebagai pendekar laknat. Tiba di kaki gunung, tampak biara Jiliong Dio terang-benderang, penuh orang. Ia menyembunyikan diri. Tak berapa lama, muncul beberapa orang. Berkelompok kecil terdiri dari 2-3 orang, kemudian rombongan dari 7-8 orang. Mereka adalah jago-jago silat yang sakti. Hal itu terbukti dari gerakan mereka yang amat tangkas ketika berloncatan mendaki puncak. Beberapa saat kemudian, dari puncak terdengar suara orang bertempur seru. Siauliong terkejut. Apakah Suhaun Ki dan orang-orang Kong Tong Pei diserang musuh? Siapakah musuh itu? Karena tertarik perhatiannya, Siauliong hendak menghampiri puncak. Saat itu rembulan remang. Sekeliling penjuru gelap pekat. Ia gunakan gerak burung hang menghadap matahari. Dalam 3-4 kali melambung, ia dapat mencapai separoh bagian puncak gunung itu. Tetapi pada saat ia hendak melayang ke atas lagi, tiba-tiba ia diserang gelombang angin yang hebat. Dan seketika itu juga ia meluncur ke bawah lagi. Ia amat terkejut dan berusaha menyambar dahan pohon yang tumbuh di sana sini. Tetapi tak berhasil. Menilik kepandayan yang dimiliki saat itu, tak mungkin ia harus menderita kecelakaan semacam itu. Benar, memang itu bukan kecelakaan, tetapi sebuah serangan gelap dari seseorang yang berada di puncak. Meluncur dari ketinggian tahun 1960-an tombak, tentu hancur lebur. Tetapi untunglah Siauliong sudah memiliki ginkang yang disebut naga melingkar 18 putaran. Ia berputar-putar dan melayang ke karang buntung di sisi kanan puncak. Dengan meminjam tenaga tekanan pada dahan pohon, ia melambung lagi ke atas puncak. Setelah memperhitungkan telah mencapai ketinggian yang diduga menjadi tempat persembunyian penyerang gelap tadi, ia terus melayang ke karang di sebelah kiri. Ia hendak mencari penyerang itu. Ternyata penyerang gelap itu adalah Soh Beng Kisu sendiri. Tetapi yang diduga Siauliong, Soh Beng Kisu mencari Toh Hun Ki. Dan ia lebih dulu tiba di gunung Pitkasan. Tetapi ketika melihat dibiara Jiliong Lio berlangsung pertempuran, ia batalkan rencananya. Pada waktu ia melayang turun sampai di tengah gunung, ia melihat pendekar laknat bergegas mendaki ke atas. Segera ia lontarkan pukulan dasyat. Setelah Siauliong tenggelam ke bawah, ia melarikan diri. Itulah sebabnya maka Siauliong tak dapat menemukan Soh Beng Kisu. Akhirnya pemuda itu lanjutkan pendakiannya lagi ke atas puncak. Ia bersembunyi di balik gunduk karang. Ketika melongok pertempuran di tanah datar, kejutnya bukan kepalang. Kiranya lebih dari enam lelaki dan wanita, tegak berjajar di depan biara. Dan yang bertempur di lapangan datar adalah Ki Ih lawan keempat Kongtong Sulo serta Liao Liao Tai Su bersama empat orang muridnya. Siauliong duga ibunya tentu hendak mencari balas kepada Toh Hun Kin dan keempat Sulo. Diam-diam ia bangga dan girang mempunyai seorang ibu yang setia kepada suaminya. Ki Ih memang sakti. Menghadapi keroyokan belasan jago-jago sakti ia tak gentar, ilmu pedang kilat, dimainkan laksana ular naga bergeliatan di permukaan laut. Cepat bagaikan kilat menyambar dan gesit seperti ular menyusup ke dalam liang. Tetapi Siauliong tetap mencemaskan keselamatan ibunya. Ternyata rombongan pader yang berjajar di luar biara itu terdiri dari jago-jago persilatan yang ternama. Antara lain, Ki Cheng Siansu Ketua Gobi Pei. It Kiyo Ketua Tiam Jong Pei, Tokoh Kunlun Sem Cu dari Kunlun Pei. Tian Sanit Soh dari Tian San Pei, paderi-paderi sakti dari Siauliong Pei serta tokoh-tokoh Butong Pei dan Hoa San Pei. Dalam menghadapi kelima Durjana dan Ki Ih, partai-partai persilatan itu telah mengirim jagonya yang tangguh, mencari pusaka yang telah tersiar luas di dunia persilatan. Hanya, dengan memperoleh pusaka itulah kelima Durjana dan Ki Ih dapat diberantas. Saat itu mereka berhadapan dengan Ki Ih. Mengingat Ki Ih itu seorang wanita, jago-jago itu sama pegang gengsi. Mereka tak mau mengeroyok melainkan mengajukan beberapa jago saja. Siauliong bingung bagaimana harus bertindak. Jika muncul sebagai pendekar laknek, berpuluh jago persilatan tentu akan menyerangnya. Selain sukar menolong ibunya, ia sendiri terancam bahaya. Kalau muncul sebagai ketua partai Kei Pang, ia tentu harus memusuhi ibunya, karena Kei Pang bersahabat baik dengan partai-partai persilatan. Sedang ia belum dapat memutuskan tindakan apa yang akan diambil, keadaan Ki Ih makin payah. Tiba-tiba Suhaun Ki mendesak dan menyabat pinggang wanita itu dengan cepat dan tak terduga-duga. Siauliong terkejut sekali dan hampir berteriak. Untung sebelum membuka mulut, dengan jurus kilat membelah halilintar, Ki Ih dapat menghapus serangan maut itu. Siauliong kucurkan keringat dingin. Belum sempat ia menghela nafas, tiba-tiba Ki Ih terancam bahaya lagi. Karena sedang menghindari serangan Suhaun Ki, kesembilan tokoh-tokoh lawannya segera menyerbu. Ki Ih halihkan perhatiannya untuk menghalau serangan orang-orang itu tetapi sudah terlambat. Kini ia dikuasai oleh kesembilan musuh itu dan tak mampu melancarkan serangan balasan. Walaupun tak dapat diketahui perubahan muka wanita itu karena ditutup kain kerudung, namun dari tubuhnya yang menggigil, teranglah kalau keadaannya makin payah. Ada tanda-tanda ia hendak meloloskan diri. Toh Hun Ki dan kawan-kawannya tahu juga rencana wanita itu. Mereka mendesak lebih gencar sehingga tubuh wanita seperti tertabur sinar pedang. Keempat sulo dari Kong Tong Pei tak henti-hentinya tertawa mengejek. Pada lain saat Ki Ih menjerit keras. Bahunya kiri terpapas pedang Toh Hun Ki. Darah membasahi lengan bajunya. Wanita itu kerahkan seluruh semangat. Sekaligus ia lancarkan tiga jurus serangan pedang yang dasyat, khusus ditujukan pada lawan yang membelakangi jurang. Hendak ia desak orang itu supaya menyurut mundur dan jatuh ke dalam jurang. Tetapi kalau orang itu tahu bahaya dan hanya menghindar Ki Ih hendak menggunakan kesempatan itu. Untuk loncat ke dalam jurang. Ia lebih suka mati di dasar jurang daripada mati di tangan musuh-musuh yang dibencinya itu. Dalam sekejap mati saja, tiga ratus jurus telah berlangsung. Berkat kenetadannya, dapatlah Ki Ih mendekati tepi karang. Dua tiga jurus lagi, ia tentu dapat menghalau musuh yang menghadang di muka dan akan terbukalah kesempatan untuk lolos. Tetapi untuk mencapai tujuan itu bukanlah hal yang mudah. Tiga ratus jurus tadi benar-benar telah menghabiskan tenaganya. Tubuhnya bersimbah keringat. Ia paksakan diri mengerahkan sisa tenaga yang masih dimilikinya. Tetapi ternyata tenaganya sudah habis pedangnya mulai lambat, tubuh berguncang-guncang dan pandang matanya pun berbinar-binar-binar-binar. Pada lain saat terdengarlah jeritan ngeri campur gelak tawa mengejek. Tuhun Ki mendahului kawan-kawannya menusuk dada wanita itu. Pada detik maut hendak merenggut jiwa Ki Ih, sekonyong-konyong sesosok tubuh dalam jubah hitam melayang di udara. Dan serempak dengan itu segelombang sinar merah melanda dan taut-tau senjata kesepuluh tokoh yang mengeroyok Ki Ih itu, jatuh berhamburan ke tanah. Siauliong melayang turun dan memandang kesekeliling. Melihat pendekar laknat muncul, Ki Ih segera sarungkan pedang dan duduk bersemedi memulangkan tenaga. Tahu bahwa ibunya tak terluka, Siauliong tak mau mengganggunya. Kini ia menghadapi berpuluh jago silat yang saat itu sama menghunus senjata dan menghampiri. Hai, setan laknat, engkau menolong aku tetapi mengapa menolong wanita ganas itu tegur Tuhun Ki? Diam-diam Siauliong dirang. Ia hendak mengulur waktu. Maka tertawalah ia senyaring-nyaringnya. Tuh tua salah hengkau seharus memanggil aku pendekar laknat yang gila. Gila, ya memang gila. Apakah hengkau perlu tahu alasanku serunya? Siauliong tertawa lagi, aku dapat menolong, pun dapat membunuhmu. Aku dapat menolong Ki Ih, tetapi dapat membunuhnya juga. Bukan si gila pendekar laknat kalau tidak bertindak segila ini. Tiba-tiba ia berputar tubuh dan bumpat orang. Murid Liao Liao Tai Su yang menyerang dari belakang, telah disongsong dengan sebuah pukulan. Tubuh keempat orang itu terlempar ke dalam jurang. Sekalian orang terkejut melihat kesaktian pendekar laknat yang jauh lebih sakti dari 20 tahun berselang. Liao Liao Tai Su walaupun marah, tetapi tak dapat berbuat apa-apa. Pendekar laknat mengapa engkau mengganas orang secara begitu kejam? Apakah engkau yakin mampu turun dari gunung pitkasan ini bentak Toh Wen Ki, ketua Kong Tong Pei? Siauliong tertawa dingin, menyerang secara gelap, apakah kalian anggap benar? Aku bebas datang dan pergi. Apakah engkau yakin merintangi aku? Hektometer, jangan gegabah. Tokoh-tokoh yang pernah berjumpa dengan pendekar laknat pada 20 tahun yang lalu, diam-diam heran. Mengapa sekarang nada tertawa momok itu sedemikian menggerincing dan jauh sekali bedanya dengan tertawa pendekar laknat yang dulu? Sikap dan kata-katanya juga tak seliar dahulu. Su Heng, jangan termakan siasatnya yang hendak mengulur waktu tiba-tiba keempat sulo dari Kong Tong Pei berseru kepada Toh Wen Ki. Bersama Liao Liao Tai Su, keempat sulo itu segera maju menyerang. Toh Wen Ki cepat mencegah keempat sulo tetapi tak keburu merintangi Liao Liao Tai Su. Karena marah kehilangan empat orang muridnya, Liao Liao Tai Su menyerang dengan cepat sekali. Namun si Liao Liao acuh tak acuh. Tak mau ia melayani serangan paderi itu dengan sungguh-sungguh. Tetapi Liao Liao Tai Su makin kalap serangan pertama luput, ia susuli lagi dengan serangan kedua yang dilancarkan dengan sepenuh tenaga. Sesungguhnya tadi si Liao Liao gunakan tenaga dalam untuk menyerdot serangan Liao Liao Tai Su. Pada saat paderi itu, menyerang yang kedua kali, saat itu juga si Liao Liao pentalkan kembali sedotan tenaga dalamnya. Seketika terdengar letupan keras Liao Liao Tai Su terhuyung beberapa langkah. Mulutnya menyembur darah dan jatuhlah ia terduduk di tanah. Wajahnya pucat lesi. Buru-buru ia pejamkan matu untuk mengatur peredaran darahnya. Menyaksikan peristiwa itu, tohun ki dan rombongannya terlongong-longong. Dan pada saat itulah ki ikh loncat bangun dan terus lari lenyap dalam kegelapan malam. Si Liao Liao terkejut diam-diam ia siap untuk memberi bantuan kepada ibunya apabila musuh hendak merintangi. Tetapi ia pun merasa kecewa sekali. Kesempatan untuk berjumpa dengan ibunya, kembali hilang. Kini ia tumpahkan kemarahannya kepada orang-orang itu. Sambil kerahkan tenaga dalam, ia maju menghampiri mereka. Tohun ki, ketua Kong Tong Pei, mengin syafi bahwa saat itu akan meletus pertempuran maut. Suatu pertempuran yang akan menggoncangkan dan berakibat besar dalam dunia persilatan, ia ambil posisi di tengah tokoh-tokoh yang lain pun. Serentak berbaris di belakangnya. Tahu betapa penting arti pertempuran itu, tohun ki tak berani bertindak gegabah. Setelah dahulu mendesak murid kesayangannya, Tong Gun Liong supaya bunuh diri, ketua Kong Tong Pei itu amat menyesal. Karena kematian Tong Gun Liong itu telah membangkitkan kemarahan si cantik ki ih. Jika saat itu tambah lagi seorang pendekar laknat, ah, partai Kong Tong Pei tentu wancur. Diam-diam ketua Kong Tong Pei itu sudah menyiapkan rencana, serunya, pendekar laknat apakah kemunculanmu sekarang ini hendak mengganas, membunuh dan menjaga lorang? Siauliong tak menyaut. Ia kehilangan faham bagaimana hendak menyelesaikan dendam kematian ayahnya serta pesan mendiang ke Aisuhu. Kesempatan itu tak disiasiakan tohun ki. Ketua Kong Tong Pei itu melanjutkan pula, semua ketua partai persilatan dan para tiang loyang berada di sini, mempersilahkan saudara turun gunung. Habis berkata ketua Kong Tong Pei itu memberi hormat dengan membungkukan tubuh. Sekalian tokoh pun mengikuti tindakannya. Detik-detik itu amat tegang sekali. Sekalian tokoh tak tahu apakah tawaran berdamai itu akan disambut baik oleh pendekar laknat. Sekonyong-konyong Siauliong bersuit nyaring lalu melenting tinggi ke udara. Berjumpalitan dua kali lalu meluncur turun terus meluncur ke bawah gunung. Dalam sekejap, ia lenyap dalam kegelapan. Siauliong hendak menyusul ibunya. Tetapi wanita itu sudah lenyap. Dalam beberapa kejap saja, ia sudah lari belasan li. Tiba-tiba tampak tiga sosok bayangan hitam terapung-apung di permukaan sungai Kim Set Kiang. Ketika dekat, kejut Siauliong bukan kepalang. Ketiga sosok bayangan hitam itu adalah Tiawok Kun yang tengah diserang Soh Beng Kisu, si pertapa pencabut nyawa. Dan yang seorang lagi, bukan lain Ki Ih, ibu Siauliong. Kiranya setelah sadar, Tiawok Kun masih perlu bersemedi memulihkan tenaga setelah sembuh, ia segera keluar mencari jongos penginapan. Dari keterangan pelayan itu, barulah ia mengetahui bahwa yang menolongnya adalah Siauliong. Tetapi ia heran, mengapa Siauliong tinggalkan dirinya dalam rumah penginapan situ? Kemudian setelah mendengar keterangan si pelayan bahwa Siauliong bersama seorang nona yang menginap di kamar sebelah, seketika timbulah rasa cemburu dalam hati Tiawok Kun. Ah, Siauliong telah melupakan dirinya karena terpikat seorang gadis lain. Segera Tiawok Kun lari menuju ke sungai Kim Set Kiang. Ia tidak mencari Siauliong dan merebutnya lagi dari tangan gadis itu. Dengan ilmu lari cepat, Tiawok Kun tiba di kaki gunung Pitkasan. Tepat pada saat itu, Soh Beng Kisu pun turun dari gunung. Dan bertemulah keduanya. Walaupun sadar bahwa tak dapat menandingi Soh Beng Kisu, namun Tiawok Kun tetap hendak merebut kembali separoh bagian dari pending Kumala yang dirampas pertapa itu. Setelah dua-tiga kali bertempur dengan Soh Beng Kisu, Tiawok Kun sudah mempunyai pengalaman. Ia harus mengembangkan kelebihannya dalam ilmu ginkang, untuk menutupi kekurangannya dalam tenaga dalam. Kebalikannya Soh Beng Kisu tak bersemangat untuk bertempur. Ia khawatir akan dikejar pendekar laknat atau kiih. Tetapi karena tak bersemangat, kebalikannya ia sukar untuk meloloskan diri. Dan memang yang dicemaskan itu, ternyata terbukti. Saat itu muncullah kiih yang terus menyerangnya. Dengan demikian Soh Beng Kisu makin kelabakan. Sesaat membayangkan kemungkinan munculnya pendekar laknat, semangat Soh Beng Kisu makin kacau. Ia terus menerus men mundur saja. Siasat men mundur itu dimaksud untuk menjauhkan diri dari pitkasan serta menghindari pendekar laknat. Tetapi di luar dugaan, karena lari tanpa tujuan, Xiao Leong malah memergoki mereka. Xiao Leong amat girang sekali. Wanita yang satu, adalah ibunya sendiri. Dan yang menjadi lawannya adalah musuh besar Xiao Leong. Diam-diam ia membulatkan tekat untuk meringkus pertapa itu. Segera ia mencari alat untuk meluncur di air. Ia berhasil memperoleh dua keping kayu. Dengan berdiri di atas keping kayu itu, ia meluncur ke tempat pertempuran. Melihat kemunculan orang yang paling ditakuti, serasa terbanglah semangat Soh Beng Kisu satu-satunya jalan yang paling selamat, hanyalah melarikan diri. Saat itu Xiao Leong hanya terpisah tiga-empat tombak. Ia sudah siapkan pukulan maut. Pertapa itu pasti hancur lebur. Tetapi sekonyong-konyong ketiga orang yang bertempur itu bubar dan lari, Ki Ih meluncur ke tepi sungai. Ibu, diam-diam Xiao Leong menjerit kaget. Di antara dua pilan, ibu atau musuh, ternyata ia memilih ibu. Dan segeralah ia melesat mengejar Ki Ih. Tetapi wanita itu terkejut karena pendekar laknat mengejarnya. Ia batalkan lari ke tepi sungai dan berputar arah, menuju ke tengah sungai lagi. Ia berasal dari seberang laut, kepandainya berjalan di atas air, amat mengagumkan. Di permukaan laut yang berombak besar, ia dapat berlari-lari seperti di tanah datar. Apalagi hanya permukaan sebuah sungai. Tetapi Xiao Leong pun ngotot. Ia tak mau lepaskan kesempatan untuk menemui ibunya itu. Ki Ih menggunakan dahan pohon, sedang Xiao Leong memakai keping kayu. Yang satu seorang wanita berkerudung muka. Yang seorang, seorang tua buruk muka. Mereka saling berkejaran di atas permukaan bengawan Kim Seat Kiang. Akhirnya melihat pengejarnya makin dekat, Ki Ih berputar tubuh dan menyerang dengan ilmu pedang kilat. Xiao Leong terkejut. Betapapun ia tak berani melawan ibunya sendiri. Tetapi serangan pedang kilat itu benar-benar luar biasa cepatnya. Terpaksa ia apungkan tubuh melayang melampaui kepala ibunya. Tetapi dengan tindakan itu, keping papan yang dibuat pijakan tadi, terdampar air dan tenggelam. Untung Xiao Leong masih dapat gunakan ilmu meringankan tubuh ketika ia meluncur ke pemukaan air, sehingga ia tak sampai tenggelam. Tetapi ketika memandang ke muka, ternyata ibunya sudah meluncur jauh. Tiba-tiba ia melihat keping papan pinjakannya tadi di bawah arus. Cepat ia memburu dan memakainya lagi. Ketika hendak mengejar, ibunya pun sudah melarikan diri. Tetapi wanita itu tak mau lari jauh. Ia berdiri dengan sebelah kaki pada dahan kayu sehingga dapat meluncur pesat. Ia tetap mondar-mandir di sepanjang permukaan sungai karena khawatir akan keselamatan Tiao Bokun. Kalau nona itu kalah ia segera membantunya. Kepandaian berjalan di atas air, Xiao Leong kalah jauh dengan ibunya. Diam-diam Xiao Leong kagum melihat ibunya dapat meluncur dengan sebelah kaki. Pemuda itu lupa bahwa saat itu ia masih dalam penyamaran sebagai pendekar laknat sehingga ibunya melarikan diri. Xiao Leong meniru menginjak papan kayu dengan sebelah kaki mengejar. Seharusnya Soh Beng Kisu melarikan diri. Tetapi ternyata ia masih bertempur dengan Tiao Bokun. Terang dia tentu mempunyai rencana. Tepat pada saat kaki berhasil lolos dari seragapan Xiao Leong, tiba-tiba Tiao Bokun menjerit. Bahwa nona itu kena ditutup oleh Soh Beng Kisu dan secepat rubuh, tubuh nona itu terus disambar dan dibawa lari oleh pertapa itu. Mendengar jeritan itu, Xiao Leong berpaling. Ketika melihat apa yang terjadi, ia lepaskan ibunya dan terus mengejar Soh Beng Kisu. Tetapi ketika tiba di daratan, ternyata Soh Beng Kisu sudah hampir mencapai daerah gunung. Cepat Xiao Leong mengejar terus. Soh Beng Kisu benar-benar seorang tua yang licin. Ia gunakan siasat menyusup ke sana, menyelinap kemari sehingga Xiao Leong kehilangan jejak. Entah sudah berselang berapa lama mereka berkejaran itu, tau-tau saat itu matahari sudah mulai condong ke barat lagi. Karena mengepi tubuh orang, akhirnya letih juga Soh Beng Kisu sehingga larinya pun kurang cepat. Melihat itu Xiao Leong percepat larinya. Saat itu Xiao Leong sudah hampir berhasil menyusul tetapi tiba-tiba Soh Beng Kisu melesat ke dalam gerumbul dan lenyap. Xiao Leong gunakan jurus naga melingkar delapan kali untuk berloncatan di udara dan melayang ke tempat Soh Beng Kisu lenyap tadi. Ternyata di dekat situ terdapat sebuah saluran air seluas dua li. Saluran sungai itu menjurus loncatan di antara gugusan batu yang bertaburan di sepanjang saluran. Dan saat itu hampir mencapai ujung terakhir. Xiao Leong girang karena ujung saluran itu buntu. Cepat ia apungkan tubuh ke atas segunduk batu besar. Tetapi ia terkejut ketika tiba-tiba batu itu bergerak cepat ia loncat. Kembali ke tempatnya tadi. Batu besar itu berguguran, menghamburkan tanah lumpur ke udara. Setelah lumpur lenyap, kejut Xiao Leong bukan alang kepalang. Ternyata batu yang diinjaknya tadi adalah kepala seekor ular besar. Binatang itu mengangkat kepalanya ke atas lalu menyerang Xiao Leong. Tetapi Xiao Leong dapat menghindari. Setelah dua-tiga kali serangannya tak berhasil, ular itu marah dan menyemburkan segumpal asap beracun. Xiao Leong menjerit kaget. Sambil salurkan tenaga dalam Buk Kek Sin Kang ke telapak tangan, ia berjumpalitan dengan gerak naga berputar delapan belas kali, lepaskan hantaman lalu meluncur ke atas sebatang pohon di sebelah kiri. Tetapi pukulan sakti Buk Kek Sin Kang tak mampu menghalau uap beracun yang tetap melayang ke tempat Xiao Leong. Xiao Leong makin kaget. Tak mungkin ia dapat menghindar ke lain tempat lagi. Akhirnya ia nekat, apungkan tubuh melayang ke atas badan ular raksasa. Tetapi tiba-tiba sisik ular itu bertebaran menyerangnya. Setiap elai sisik, merupakan seperti sebatang badik tipis. Untunglah Xiao Leong dapat menghalau sisik maut itu. Kemudian ia berjumpalitan menyerang punggung ular. Rupanya ular itu jari juga. Sambil menyerang dengan kepala dan ekor, binatang itu siap-siap melarikan diri. Kejut Xiao Leong makin besar. Ternyata ular raksasa itu bukan ular sesungguhnya tetapi sebuah ular tiruan yang digerakan dengan alat. Setelah mengetahui rahasianya, Xiao Leong segera lancarkan serangan hebat dengan tangan kanan dan kiri. Terdengar ledakan dasyat dan ular itu pun hancur berkeping-keping. Xiao Leong menghela nafas longgar. Memandang kesekeliling, hanya karang dan batu-batu berserakan yang menabur seluruh permukaan sungai itu. Tetapi ketika memperhatikan dengan seksama ternyata batu-batu itu seperti diatur orang dengan rapi. Xiao Leong termenung. Ia harus menolong Xiao Bokun tetapi keadaan tempat di situ amatlah misterius dan berbahaya. Tiba-tiba entah dari mana, air meluap dan mengalir deras sekali dan cepat merendam batu-batu di permukaannya. Sungai meluap, bukan soal. Tetapi ia khawatir batu-batu itu merupakan alat rahasia yang berbahaya. Akhirnya ia gunakan gerak naga berputar 18 kali melayang ke karang sebelah muka. Tetapi baru kaki menginjak karang itu, ia segera mengeluh, celaka. Batu karang menonjol itu menyurut ke dalam dan berbareng itu dari kedua samping, berhamburanlah panah beracun serta bermacam senjata rahasia. Untunglah Xiao Leong tak gugup. Ia gunakan ilmu berat tubuh Cian Kintui, meluncur ke permukaan air di bawah. Tetapi segera ia menyadari bahwa ilmu kepandainya meringankan tubuh, belum mencapai tingkat dapat berjalan di atas air. Namun ia tak putus asa. Cepat ia dapat menemukan akal. Ratusan batang anak panah dan lain-lain senjata rahasia yang terapung di atas air itu, dapat digunakan sebagai alat berjalan di air. Dan ternyata memang benar. Dengan menginjak di atas ratusan batang anak panah, dapatlah ia meluncur ke mulut saluran sungai. Tiba di ujung saluran, cepat ia loncat ke karang sebelah samping. Karena ujung saluran itu meluncur ke bawah, merupakan suatu air terjun yang berpuluh tombak tingginya. Pertapa itu tentu mengambil jalan kecil ini, pikirnya sambil mengamati jalan kecil yang terdapat di karang situ. Sejenak meragu ia terus melangkah maju. Berjalan beberapa langkah, terdengar gumpalan karang berguguran jatuh. Setelah tenangkan diri, ia lanjutkan langkah lagi. Dan sampai sekian lama, ia tak mendapat gangguan suatu apa lagi. Ujung penghabisan dari jalan itu merupakan sebuah lembah. Di situ terdapat sebuah pintu raksasa dari batu yang penuh guratan huruf jun atau musim semi. Ia tak menyadari bahwa saat itu ia tengah berada di lembah banjunkoh atau lembah musim semi. Tanda petik. Siauliong tak menghiraukah suatu apa. Ia terus maju. Ah, serasa ia memasuki sebuah dunia baru. Dunia yang beralam keindahan musim semi. Penuh bunga-bunga mekar, rumput-rumput hijau dan alam nan segar berseri. Hembusan angin sepoi mengantar bau bunga, membuat semangat Siauliong sedap segar. Lembah musim semi itu merupakan akibat dari gempa bumi sehingga karang dan batu-batu merekah, jaluran air malang melintang bagaikan jaring labah-labah. Siauliong amat gembira. Setelah membuka baju luarnya yang basah, ia menyusur jalan kecil di tengah padang bunga. Tiba-tiba ia mendengar orang menyanyi lagu Keindahan Alam dan Kehidupan Ia terkejut dan cepat memandang kesekeliling. Tetapi tak menemukan apa-apa. Ia berhenti. Jelas suara nyanyian itu berasal dari seorang wanita. Kembali terdengar nyanyian itu mengalun. Nadanya melengking tinggi macam orang merintih. Siauliong terkesiap. Sekonyong-konyong munculnya seekor burung kakak tua besar. Dan hampir saja Siauliong melonjak kaget ketika burung itu dapat berseru seperti manusia, ada tamu. Ada tetamu. Belum Siauliong mengambil suatu tindakan tiba-tiba muncul seekor burung gagak hitam terbang melayang di udara dan berbunyi beberapa kali. Siauliong tersirap dan seketika ingat bahwa saat itu ia sedang mengejar Soh Beng Kisu. Cepat-cepat ia ayunkan langkah lagi. Tetapi jalan di sebelah depan penuh dengan lingkaran saluran air kecil yang melingkar-lingkar seperti jaring labah-labah. Hutam pun makin lebat sehingga ia kehilangan arah. Tiba-tiba burung kakak tua tadi mi lonjak-lonjak di atas dahan pohon lalu melayang ke muka dengan pelahan. Seketika timbulah pikiran Siauliong. Jika burung itu dapat bicara, tentulah burung piaraan orang. Ia memutuskan untuk mengikuti arah terbangnya kakak tua itu. Ternyata pemandangan dalam lembah itu makin lama makin mengagumkan. Penuh dengan pohon-pohon bunga dan rumput-rumput hijau serta desir air mengalir di saluran. Angin pun menebarkan bau yang harum. Setelah dua kali memblok tikungan dan melintasi beberapa hutan, tiba-tiba kakak tua itu terbang cepat, masuk ke dalam hutan lebat. Siauliong tertegun. Saat itu ia tiba di muka sebuah lembah yang sempit. Sebuah batu besar penggunduk di tengah mulut lembah. Mirip dengan pintu. Tengah ia bersangsi, tiba-tiba dendang nyanyian itu kembali terdengar melantang dari dalam lembah. Masakan nyanyian itu suara burung kakak tua diam-diam ia meragu setelah mendengar jelas lagu yang dinyanyikan. Ia terus maju memasuki mulut lembah. Tetapi apa yang terbentang di hadapannya, benar-benar membuatnya terkejut bukan kepalang. Di dalam lembah itu ternyata merupakan sebuah tanah datar yang seluas sepuluh tombak. Di tengahnya terdapat sebuah lempang. Di atas lempang tertutup oleh asap putih menyerupai awan. Dalam kabut putih itu semar-samar tampak 20 lebih wanita cantik yang rambutnya terurai ke bahu. Mereka tengah bermain-main dalam empang itu. Seorang darah yang tengah bersandar pada sebatang pohon liut tengah berdendang lagu. Kiranya nyanyian tadi, adalah darah itu yang mendendangkan. Siauliong terlongong-longong mengawasi pemandangan di situ. Kongcu datang tiba-tiba seorang gadis cantik berpakaian kuning berteriak. Rombongan darah yang tengah bermain-main di empang itu serentak tertegun. Cepat mereka pencarkan diri dalam dua rombongan dan tegak dengan himat. Tak berapa lama dari dalam hutan muncul delapan gadis dengan membawa semacam selendang. Mereka menghampiri empang dan berdiri dalam dua rombongan. Sesaat kemudian muncullah seorang wanita yang amat cantik, dalam pakaian yang hilang-gemilang. Serentak barisan gadis-gadis itu pun berdiri memberi hormat. Sejenak wanita cantik itu memandang kesekeliling lalu bertanya, Mana si Yaujui? Seorang bujang yang mengawal di samping, segera berteriak, Si Yaujui, Si Yaujui. Dari arah hutan terdengar suara penyahutan. Dan seekor burung kakak tua segera terbang melayang hinggap di atas bahu wanita cantik itu. Ah, kiranya burung kakak tua yang diikuti Si Yaulyong tadi. Sambil tertawa wanita itu mengelus-elus kepala kakak tua lalu menyerahkan kepada seorang bujang. Kemudian ia membuka pakaian hendak mandi. Jangan! Jangan mandi ada orang asing tiba-tiba kakak tua itu berbunyi nyaring. Nona cantik itu tertegun. Ia tak jadi membuka pakaian. Dan Si Yaulyong pun terkejut. Cepat ia bersembunyi tetapi terlambat. Dua orang bujang menjerit kaget. Mundur bentak Nona cantik seraya loncat ke mulut lembah. Karena sudah kepergok, terpaksa Si Yaulyong unjuk diri sekali. Ia memberi hormat dan menjelaskan, karena tersesat jalan aku keliru masuk kemari. Harap Nona maafkan. Si cantik terkejut mundur selangkah. Ditatapnya Si Yaulyong dengan tajam. Rambut Si Yaulyong yang kusut masai terurai ke bahu, metu besar, hidung dan mulut lebar serta muka kotor, membuat Si cantik tertawa. Nona menertawakan aku. Lama sekali Nona cantik itu tertawa. Kemudian berseru, kalau tak salah cuan tentulah pendekar laknat yang termasyur di seluruh jaga itu. Si Yaulyong terkesiap. Ia menyadari bahwa saat itu ia masih menyamar sebagai pendekar laknat. Maka ia mengiakan. Nona itu juga tertegun. Rupanya ia heran melihat perubahan sikap dan ucapan pendekar laknat. Rupanya Si Yaulyong menyadari. Buru-buru ia berganti dengan nada parau seperti orang tua, jika tak salah, Nona tentulah pemilik lembah musim semi ini. Si cantik tertawa mengikikik, engkau menduga tepat. Konon kabarnya Lo Chiampo disohorkan congkak, angkuh dan ganas. Tetapi kenyataannya Lo Chiampo seorang yang amat ramah. Dipanggil Lo Chiampo Si Yaulyong terpaksa hanya meringis lalu tertawa gelak-gelak. Si cantik memainkan biji matanya yang indah beberapa jenak, lalu berkata pula, kabarnya Lo Chiampo sudah mengasingkan diri di gunung selama 20 tahun. Entah mengapa Lo Chiampo mendadak mengunjungi lembah yang sunyi ini. Tanda petik. Si Yaulyong hendak menyahut tetapi Nona itu cepat mendahului lagi, sungguh suatu kehormatan besar sekali Lo Chiampo su diberkunjung kemari. Silahkan masuk ke dalam lembah. Kami hendak menghormat dengan mempersembahkan minuman sekedarnya. Nona itu lalu menyisi ke samping mempersilahkan tetamunya. Si Yaulyong terpaksa masuk ke dalam lembah. Ia mempunyai dua alasan. Pertama, kemungkinan Soh Beng Kisu tentu mempunyai hubungan dengan Nona itu. Kedua, ia ingin tahu apakah sebenarnya yang disebut lembah musim semi itu. Ternyata di tengah hutan terdapat sebuah jalan yang bersih, menuju ke sebuah bangunan gedung besar dan megah. Pintunya bercat warna emas dan dihias dengan ukir-ukiran yang indah. Empat orang bujang cepat menyambut kedatangan si Nona dengan hormat. Si Nona suruh mereka pergi. Kemudian ia mengajak Si Yaulyong masuk dan duduk di meja yang penuh hidangan dan minuman. Tak lama, terdengar bunyi tetabuhan harpa yang merdu. Si Yaulyong terkesiap. Tiba-tiba Nona itu berbangkit mengangsurkan secangkir teh wangi kepada Si Yaulyong, silahkan minum. Si Yaulyong tertawa menyambut tetapi ia letakkan lagi di meja. Lengan baju Si Nona bergetar dan setiup hawa wangi menabur hidung Si Yaulyong. Seketika bergelor alah darah Si Yaulyong, nafsu berkobar. Berpaling ke arah pemilik lembah, didapatinya Si Nona tengah menyungging senyum manis, metu mengicupkan sinar kecabulan. Saat itu hampir Si Yaulyong tak kuat menahan diri lagi. Ia hendak memeluk Nona cantik itu. Tetapi sekonyong-konyong ia terkesiap ketika telinganya serasa mendengar bentakan, jangan cepat ia tenangkan pikiran, katanya, aku sudah tua, mungkin tak dapat memenuhi harapan Nona diam-diam ia pancarkan tenaga, sakti bu Kek Sin Keng ke arah Nona itu. Nona itu terkejut dan terhoyung mundur sampai lima sampai enam langkah. Ku perlakukan engkau sebagai seorang ciampua, tetapi engkau. Ha, ha, Si Yaulyong menukas tertawa, jangan banyak omong. Aku akan pergi. Pada saat Si Yaulyong melangkah muncullah 20 orang gadis dengan menghunus pedang. Si Yaulyong tertawa, jika Nona tahu siapa diriku, mengapa suruh anak-anak perempuan mengantar jiwa? Nona cantik itu menghela nafas dan suruh gadis-gadis itu menyingkir. Kemudian ia berkata kepada Si Yaulyong, jika lo ciampua hendak pergi, silahkanlah tiba-tiba nadanya. Berubah rawan. Rupanya kita tak dapat keluar dari lembah ini. Mengapa Si Yaulyong terkejut? Kembali Nona itu menghela nafas, ah, apakah lo ciampua tak tahu? Seluruh tahun lembah ini beriklim hangat seperti musim semi. Sumber air di sini mendidih panas. Hal ini akibat dari hawa panas dari kerak bumi. Dan tanah lembah ini mengandung tambang belirang. Kami yang sejak kecil hidup di sini memiliki jasmani yang beda dengan orang kebanyakan. Apabila kami keluar dari lembah ini, dalam waktu setahun saja, semua ilmu kepandayan kami tentu lenyap dan kami pun mati. Si Yaulyong tergerak hatinya. Apakah kalian hendak tinggalkan lembah ini? Tanyanya. Nona itu kerutkan dahi, sebagai wanita persilatan, kami ingin mencari pengalaman dan melakukan dharma kebaikan. Sudah tentu kami ingin sekali keluar dari tempat ini. Si Yaulyong mengangguk, lalu dengan care bagaimana kalian hendak keluar dari lembah ini? Tiba-tiba Nona itu berlutut dan bercucuran air mata, justru itulah kami hendak minta Lociampua menolong. Ah, tetapi aku seorang tiada berguna, Si Yaulyong tersipu-sipu. Nona itu menangis, Lociampua seorang sakti tiada tanding. Jika tak mau memberi pertolongan, lebih baik kami mati saja. Nanti dulu, buru-buru Si Yaulyong mencegah, asal dapat saja, aku tentu mau membantu. Asal Lociampua mau, tentu dapat menolong kami, Nona itu tertawa. Ia memberi hormat, berbangkit lalu duduk di depan meja. Si Yaulyong pun terpaksa duduk lagi. Kami telah mendapat bantuan Soh Bengkis untuk mencari peta pusaka. Dengan peta pusaka itu, kami akan menemukan penyimpanan pusaka. Di antaranya terdapat semacam pilhian kitan yang berhasil membuat tulang-tulang kita seperti baru tumbuh lagi. Dengan begitu dapatlah kami memiliki jasmani seperti orang biasa. Separoh bagian dari peta itu berhasil direbut Soh Bengkisu. Tetapi yang separoh bagian masih berada pada Lociampua. Maka sudilah Lociampua memberikan kepada kami, sesuai dengan kesediaan Lociampua hendak menolong kami tadi. Si Yaulyong terkejut ketika mendengar kata-kata si Nona. Ternyata dugaannya benar. Soh Bengkisu bersembunyi dalam lembah situ. Tetapi dia seorang pemuda yang berhati walas asih. Ia kasihan kepada nasib gadis-gadis itu. Tetapi benda itu tak berada padaku. Desas-desus dalam dunia persilatan itu tidak benar katanya. Seketika berubahlah wajah si Nona. Ia tertawa sinis, benar, memang separoh dari pending kumala itu berada di tangan ketua Kong Tong Pei tetapi Lociampua sudah berulang kali menempurnya. Menilik kesaktian Lociampua, tentulah peta itu sudah di tangan Lociampua Nona itu. Berhenti sejenak lalu berkata lagi, apabila kedua peta disatukan, tentulah mudah mencari pusaka itu. Terus terang, pusaka itu disimpan dalam gunung ini. Aku hanya menghendaki pilihan kitan saja. Lain-lain ku serahkan kepada Lociampua semua. Tetapi benda itu benar-benar tak berada padaku. Jika tak percaya, terserah. Tetapi Nona itu makin ngotot sudah 20 tahun Lociampua mengasingkan diri. Jika bukan karena pusaka itu, tak mungkin Lociampua akan muncul lagi. Saat itu barulah Xiao Leong menyadari kalau giyok PWE atau pending ku malah merupakan penyebab dari kehebohan besar. Dan teringat juga lah ia akan kata-kata pengemis tertawa dalam rapat keipang di biara tempoh hari. Pengemis itu mengatakan bahwa dunia kacau balau. Keempat Durjana Tian, T, Leong dan Hao bermunculan di dunia persilatan. Tentulah mereka juga terpikat oleh peta pusaka itu. Xiao Leong tertegun. Lalu apakah tujuan Lociampua mengejar Soh Bengkisu itu? Tanya Nona itu pula. Untuk menolong Nona Tiau Bokun. Bukan untuk menolong pending ku malahnya Nona itu menyindir. Xiao Leong mengkal sekali, sahutnya. Ya, anggaplah begitu karena benda itu warisan keluarganya. Nona itu tertawa mengejek. Tiba-tiba wajahnya berubah bengi selalu membentak. Rusa tua, sudah ku ketahui kelicikanmu. Xiao Leong terkesiap. Wanita memang aneh. Beberapa saat berselang masih merengek-merengek menyebut Lociampua. Sekarang berbalik memaki-maki. Tak perlu bersilat lidah menutupi maksudmu. Aku adalah seorang pembohong besar. Tak mungkin engkau dapat mengelabungi aku. Maka tiba-tiba Nona itu menghambur ejek. Memang kenyataan begitu, apakah yang harus ku katakan? Jika tak percaya akan ku serahkan separoh giyok PWI yang berada pada Tohun Ki tetapi Nona harus melepaskan Nona Tiao. Nona cantik itu tertegun. Ia heran mengapa sekarang pendekar laknat berubah menjadi manusia yang menjunjung budi kebaikan. Tetapi ia tak mudah percaya, serunya, kalau engkau hendak menolong Tiao Bokun, apakah engkau mau menemuinya? Dia berada di sini. Sebelum Xiao Leong menjawab, Nona itu sudah bertepuk tangan tiga kali. Dinding ruang yang semula merupakan batu marmar hijau, tiba-tiba berderak-derak merekah dan terbukalah sebuah pintu. Seorang nenek tinggi besar, memapah keluar seorang gadis yang rambutnya kusut masai. Xiao Leong terkejut. Gadis itu adalah Tiao Bokun. Menilik wajah dan semangatnya yang sayulunglai, tentulah gadis itu telah ditutup jalan darahnya. Serentak Xiao Leong hendak menghampiri. Tetapi Nona pemilik lembah mengancamnya, selangkah lagi engkau berani maju, Nona itu tentu kuwancurkan. Xiao Leong tertegun. Serahkan Nona itu tertawa. Apa yang harus ku serahkan Xiao Leong heran? Jangan pura-pura. Serahkan giyok pwe itu. Apakah Nona tak percaya kepada ku tanya Xiao Leong? Mengapa aku harus percaya? Xiao Leong mendengus. Ho, kiranya engkau juga pembohong. Nona itu tertawa ejek. Tadi berbohong sekarang, tukar-menukar separoh giyok pwe itu dapat ditukar dengan jiwa Nona Tiao ini. Bagaimana kehendakmu? Sejenak Xiao Leong kehilangan faham. Akhirnya ia tertawa, aha, kita sama-sama bermain sandiwara. Engkau menipu aku, aku menipumu. Aku hendak menipu giyok pwe-mu, engkau hendak menipu giyok pweku. Sekarang baru engkau bicara benar dengus Nona itu. Xiao Leong gelengkan kepala, soal ini tiada sangkut pautnya dengan nasib Nona Tiao. Menurut ematku, baiklah kita bertaruh. Siapa yang menang, akan memperoleh kedua potong giyok pwe itu. Setuju? Nona itu merenung. Memang benar. Membunuh Tiao Bok Kun pun tiada sangkut pautnya dengan kepentingan pendekar laknat. Rusa tua, katakanlah bagaimana pertaruhan itu katanya. Seorang lelaki takkan berkelahi dengan orang perempuan. Orang tua takkan menghina orang muda. Baiklah kita bertaruh dalam soal kepandayan masing-masing dan tidak saling bertempur. Caranya tanya si Nona. Pendekar laknat mengusulkan untuk mengadu kepandayan melempar gundu ke dalam mangkuk. Nona itu terpaksa menyadari karena ia merasa tak menang dengan momok itu. Nona itu menyediakan empat biji benda bundar dan sebuah mangkuk. Setelah menaruh benda-benda itu di atas meja, Xiao Leong mempersilahkan si Nona yang melempar lebih dulu. Diam-diam Nona itu tertawa dalam hati. Ia yakin tentu akan menang. Dengan gaya yang indah, ia lemparkan keempat gundu itu ke dalam mangkuk. Gundu berputar-putar dan melingkar-lingkar membentuk sepasang huruf J, 2. Menang teriak si Nona. Nanti dulu, aku belum. Seru Xiao Leong terus mengambil gundu dan dilemparkan ke dalam mangkuk gundu berputar-putar kemudian berhenti dalam bentuk huruf Liu, 6. Ha, ha, akulah yang menang serunya. Tidak, tidak. Gundu ku dapat berputar lebih cepat, teriak si Nona. Tetapi gundu ku dapat membentuk jumlah yang lebih banyak sahut Xiao Leong. Baiklah, engkau yang menang. Tetapi masih dua kali lagi bertanding, akhirnya Nona itu mengakui. Ia menjeput gundu lalu dilemparkan lagi. Gundu-gundu itu berhenti berjajar-jajar rapi di tengah mangkuk. Nona itu tertawa bangga. Jangan tertawa dulu, tukas Xiao Leong seraya menjemput gundu lalu dilemparkan ke udara. Klotek gundu-gundu itu berhamburan jatuh dan serentak berhenti di tengah mangkuk. Engkau kalah lagi serunya. Tiba-tiba Nona itu menuding muka Xiao Leong dan memaki. He, bagus benarmu selihatmu, rubah tua. Engkau sengaja menantang pertandingan bermain gundu ini supaya aku kalah. Tidak. Jika tak mau menyerahkan separoh Giyok PWE itu, jangan harap engkau dapat keluar dari lembah ini. Xiao Leong tertawa mengejek. Jika dengan kepandayan, engkau mampu mengalahkan aku, tentu takkan ingkar. Tetapi caramu tidak jujur. Kalau menang, engkau meminta Giyok PWE. Eh, tetapi kalau kalah, engkau cari alasan ini itu. Memang kalau aku sudah mati di sini, tentu tak dapat keluar. Tetapi untuk membunuh pendekar laknek, lebih sukar daripada mendaki tangga ke langit. Nona itu marah dan malu. Wajahnya sebentar pucat sebentar merah padam. Serentak ia mencabut pedang. Dengan jurus biang lala menutup matahari ia menusuk dada Xiao Leong. Xiao Leong mengendap dan menyurut mundur. Rombongan gadis yang terdiri dari 20 orang itu pun serentak pecah diri membentuk sebuah barisan. Kemudian mereka menghunus pedang dan maju menghampiri Xiao Leong. Karena tak mencelakai gadis-gadis itu, Xiao Leong menyurut mundur. Serangan pertama gagal, gadis pemilik lembah menyusuli lagi dengan serangan kedua dalam jurus ular putih menyulur lidah. Ia menusuk dada Xiao Leong sekuat-kuatnya. Saat itu Xiao Leong sudah mundur kira-kira terpisah 2 meter dari tempat Xiao Bokun. Dengan gesit, ia mengisar dan menendang tangan si Nona. Nona itu cepat merubah gerakan pedangnya. Tetapi di luar dugaan, tendangan Xiao Leong itu hanya ancaman kosong. Begitu si Nona menghindar, secepat kilat pemuda itu berputar diri ke samping si Nenei tua dan menutup punggungnya. Dan serempak dengan gerakan menutup itu, tangan kiri pun menyambar bahu Xiao Bokun. Ia hendak menerobos keluar dari kepungan. Tubuh tua yang licin Nona pemilik lembah memekik seraya menyerang dan memberi isyarat agar barisan gadis itu pun ikut menyerbu. Dalam keadaan seperti itu, terpaksa Xiao Leong harus memeladiri. Sebuah ayunan tangan kiri, membuat tiga orang gadis tersurut mundur, muntah darah dan terkapar di tanah. Xiao Leong terkejut. Ia menyadari bahwa pukulan yang diayunkan itu adalah ajaran pengemis tengkorak sakti Song Tai Kun. Pukulan Tai Siang Chiang yang amat sakti. Ha, ha, jangan mengantar jiwa sia-sia serunya memberi peringatan. Pada saat si Nona pemilik lembah tertegun, Xiao Leong lepaskan lagi sebuah pukulan. Nona itu terkejut dan cepat loncat menghindar. Kesempatan itu tak disiasiakan Xiao Leong. Dengan gerak harimau buas tinggalkan gunung, sambil mengepit tubuh Tiao Bok Kun, ia loncat keluar pintu. Tetapi pintu pun tertutup. Xiao Leong menghantamnya dengan pukulan Buk Kek Sin Keng. Boom terdengar ledakan. Keras tetapi pintu itu tak kurang suatu apa. Xiao Leong heran. Dalam pada itu rombongan gadis yang dipimpin Nona cantik tadi pun tiba. Tetapi agaknya Nona pemilik lembah itu gentar terhadap pendekar laknat. Ia tak berani segera menyerang melainkan memaki-maki dari kejauhan. Xiao Leong cepat memutuskan. Kalau tak dapat menembus pintu muka mengapa ia tak mau coba menerjang pintu belakang? Sambil mendukung Tiao Bok Kun, ia loncat melayang ke ruang besar. Ternyata di belakang ruang itu merupakan sebuah hutan lebat. Xiao Leong menerobos ke dalam hutan. Ia kira ujung hutan itu tentu merupakan jalan belakang keluar dari lembah. Tetapi ternyata hutan itu gelap sekali. Melintas Kian kemari, ia tetap hanya berputar-putar dalam hutan itu saja. Xiao Leong gelisah. Ia memandang kesekeliling dengan seksama. Sejauh mata memandang, hanya pohon-pohon bunga yang tampak. Jarak pohon itu satu dengan lain hampir sama, sukar dibedakan. Sejenak tertegun, mulailah Xiao Leong berjalan lagi dengan pelahan. Setiap tiga batang pohon diberinya tanda. Setelah lebih empat puluh pohon, ia telah mencapai dua li jauhnya. Tetapi ah, ternyata ia balik lagi pada jalan semula atau pohon pertama yang telah diberinya tanda tadi. Akhirnya ia menghela nafas, meletakkan Tiao Bokun lalu bersandar pada pohon. Nona itu masih meram, tiga buah jalan darahnya ditutup orang. Sekalipun sudah ditolong Xiao Leong. Tetapi Nona itu tetap belum sadar. Terpaksa Xiao Leong mengurutnya. Beberapa waktu kemudian barulah Nona itu menguak dan tersadar. Begitu melihat Xiao Leong, Nona itu menjerit dan merontah hendak lari. Nona Tiao, mengapa engkau ini tegur Xiao Leong? Dengan wajah pucat, Nona itu menyurut mundur. Engkau, engkau bukan pendekarlak. Jangan khawatir, aku takkan mencelakaimu buru-buru Xiao Leong menukas setelah menyadari dirinya masih sebagai pendekarlaknat. Tiao Bok Kun berhenti, memandang kesekeliling penjuru. Dengan tertawa, Xiao Leong duduk dan berkata, silahkan duduk, Nona. Dengan ragu-ragu Nona, itu ikut duduk. Tiba-tiba ia teringat, serunya, tadi aku seperti ditutup oleh Soh Beng Kisu. Lo ciam pukah yang menolong? Diam-diam Xiao Leong geli. Sahutnya, benar, memang aku yang menolongmu. Tetapi saat ini kita masih terbenam dalam barisan musuh. Entah kita dapat atau tidak keluar dari lembah ini. Buru-buru Tiao Bok Kun mengaturkan terima kasih, ujarnya, ah, kiranya lo ciam pukah seorang yang berbudiluhur. Desas-desus dalam dunia persilatan itu ternyata tidak benar. Desas-desus bagaimana? Kabarnya 20 tahun yang lalu lo ciam pukah amat ganas gemar membunuh, congkak, dingin, tak suka bersahabat dan kejam sekali. Adakah aku sesuai dengan desas-desus itu? Tiao Bok Kun tertawa kecil dan tundukan kepalaku. Rasa tidak sesuai. Lo ciam pukah seorang baik. Aku tak percaya segala omongan orang itu. Diam-diam Xiao Leong merasa bahagia. Selebat hutan dalam lembah musim semi, hatinya terasa pekat sekali hingga tak dapat berkata-kata. Setelah beberapa saat, Tiao Bok Kun rasakan tenaganya pulih kembali. Melihat pendekar laknat diam saja, ia bertanya, Lo ciam pukah, apakah kita tak berangkat lagi? Mungkin kita terpaksa bermalam di sini, Xiao Leong tertawa hambar. Tiao Bok Kun terbeliat. Ia heran mengapa seorang tokoh yang sedemikian sakti, tak berdaya keluar dari hutan itu. Sekonyong-konyong terdengar suara ketawa keras. Dan melengkinglah teriakan garang dari nona pemilik lembah, rubah tua, sepandai-pandai tupai melompat, sesekali tergelincir juga. Betapapun saktimu, tetapi kali ini jangan harap engkau mampu keluar dari lembah ini. Tiao Bok Kun berpaling memandang ke seluruh penjuru, tetapi ia tak dapat menentukan arah datangnya suara itu. Xiao Leong murka. Dengan menggembor keras ia menghamburkan lima buah pukulan Buk Kek Sin Keng keempat. Penjuru, pohon-pohon berderak-derak putus dahannya. Ranting dan daun bertebaran. Ibiyeis tua. Pohon berjumlah dua ribu batang. Kecuali engkau mampu menghantam habis, barulah engkau mampu keluar dari lembah ini. Tetapi masih ada pula pagar harimau, pagar singa, pari beracun dan lain-lain tiba-tiba terdengar. Lengking suara mirip hantu merintih. Tiao Bok Kun pucat, Xiao Leong pun tertegun. Itulah suara Soh Beng Kisu, manusia yang dibencinya. Tetapi apa daya? Ia hanya termenung. Saat itu hari mulai petang. Tiba-tiba segumpal kabut tipis bertebaran melayang-layang. Makin lama makin tebal, baunya mengandung belirang. Jelas bukan kabut sewajarnya melainkan ditaburkan orang. Locian pual, mereka melepas api seru Tiao Bok Kun makin cemas. Tetapi Xiao Leong tertawa tenang, api tak jadi soal, tetapi ini, ia tak dapat melanjutkan kata-katanya karena batuk-batuk terserang bau belirang. Tiao Bok Kun pun ikut batuk-batuk. Iblis Tua. Jangan lama-lama, lekaslah hengkau ke neraka seru Soh Beng Kisu pula. Xiao Leong tertawa nyaring, serunya, ha, tahukah hengkau bahwa separoh giyok pwe itu berada dalam tanganku? Bagus, setelah hengkau mati, tentu dapat kita ambil seru Soh Beng Kisu dan nona pemilik lembah. Xiao Leong tertawa mengejek, he, di dunia tak ada hal yang seenak bayanganmu itu. Jika aku mati, tentu lebih dulu giyok pwe itu akan ku wancurkan. Kata-kata Xiao Leong itu ternyata membawa pengaruh. Soh Beng Kisu dan si nona pemilik lembah berdiam diri. Tetapi dalam pada itu kabut pun mulai menipis dan akhirnya lenyap sama sekali. Andai kata Xiao Leong tak menggunakan siasat tadi, tentulah ia dan Tiao Bok Kun sudah binasa. Hari makin malam. Hutan makin gelap gulita. Tiba-liba Tiao Bok Kun terhuyung-huyung dan berbargekit, lo ciam pwe. Nona Tiao, mengapa engkau Xiao Leong terkejut? Tiao Bok Kun rubuh titik. Terima kasih telah menonton!